Istitut pesantren Matwari Ulfalah, Ipmafa adalah perguruan tinggi Islam yang berada di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Ipmafa merupakan perguruan tinggi yang didirikan pada tanggal 8 September 2008 dengan nama Sekolah Tinggi Agama Islam Matwari Ulfalah, Ipmafa. Ipmafa terlahir melalui pergulatan dan pemikiran panjang sebagai kelanjutan dari unit pendidikan dasar dan menengah yang dikelola oleh perguruan Islam Matwari Ulfalah, Kajen. Perguruan Islam Matwari Ulfalah itu selalu menamankan nilai-nilai bahwa setiap santri atau lulusan yang dihasilkan itu dianggap berhasil jika mampu mengamalkan ilmunya di masyarakat. Artinya, tol ukur keberhasilan pendidikan di perguruan Islam Matwari Ulfalah itu adalah penetrasi lulusan ke masyarakat. Terletak di lingkungan pesantren menjadikan Ipmafa sebagai perguruan tinggi Islam yang memiliki karakteristik yang khas, yakni kuat dalam menanamkan nilai-nilai pesantren. Karena ini lembaga baru, kita menggali dari tradisi yang berjalan di Matwari Ulfalah. Kita menemukan beberapa kali galil yang disebutkan juga yang berada di Matwari Ulfalah juga ada dua hal yakni solid dan akrob. Ada solid dan ada akrob. Akrom itu persoalan yang transendental, solid itu yang horizontal, sekaligus juga transendental. Institut Pesantren Matwari Ulfalah memiliki visi menjadi perguruan tinggi riset berbasis nilai-nilai pesantren tahun 2025, yang diremuskan melalui misi memperkuat transformasi keilmuan, tradisi, dan moralitas, melaksanakan kegiatan pendidikan dan pembelajaran, melaksanakan pengabdian masyarakat, melaksanakan kajian dan riset, menjadi perguruan tinggi dengan budaya tata kelola yang baik. Institut Pesantren Matwari Ulfalah memiliki tiga fakultas dan tujuh program studi. Yakni, Fakultas Tarbiah meliputi program studi S1 Pendidikan Bahasa Arab, program studi S1 Pendidikan Anak Usia Dini, dan program studi S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam meliputi program studi S1 Perbankan Syariah, dan program studi S1 Manajemen Zakat dan Wakaf. Fakultas Da'wah dan Pengembangan Masyarakat meliputi program studi S1 Pengembangan Masyarakat. Kampus berbasis pesantren, kampus ini adalah kampus yang dipenuhi oleh nilai-nilai pesantrenan, dalam hal ini adalah nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang mengedepankan aspek kemaslahatan, nilai-nilai yang mengedepankan aspek keilmuan tanpa harus meninggalkan aspek-aspek keilahian. Institut Pesantren Matwari Ulfalah, Ipmafa adalah perguruan tinggi Islam yang berada di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Ipmafa merupakan perguruan tinggi yang didirikan pada tanggal 8 September 2008, dengan nama Sekolah Tinggi Agama Islam Matwari Ulfalah Stai Mafa. Ipmafa terlahir melalui pergulatan dan pemikiran panjang sebagai kelanjutan dari unit pendidikan dasar dan menengah yang dikelola oleh perguruan Islam Matwari Ulfalah, Kajen. Perguruan Islam Matwari Ulfalah itu selalu menanamkan nilai-nilai bahwa setiap santri atau lulusan yang dihasilkan itu dianggap berhasil jika mampu mengamalkan ilmunya di masyarakat. Artinya, tol ukur keberhasilan pendidikan di perguruan Islam Matwari Ulfalah itu adalah penetrasi lulusan ke masyarakat. Terletak di lingkungan pesantren menjadikan Ipmafa sebagai perguruan tinggi Islam yang memiliki karakteristik yang khas. termasuk karakter yang dikembangkan di perguruan Islam Matwari Ulfalah. Dari situ, kita menemukan beberapa kali dalil yang disebutkan juga yang berada di Matwari Ulfalah juga ada dua hal, yakni soli dan akrob. Ada soli dan ada akrob. Akrom itu persoalan yang transendental, soli itu yang horizontal, sekaligus juga transendental. Institut Pesantren Matwari Ulfalah memiliki visi menjadi perguruan tinggi riset berbasis nilai-nilai pesantren tahun 2025 yang diremuskan melalui misi memperkuat transformasi keilmuan, tradisi, dan moralitas, melaksanakan kegiatan pendidikan dan pembelajaran, melaksanakan pengabdian masyarakat, melaksanakan kajian dan riset, menjadi perguruan tinggi dengan budaya tata kelola yang baik. Institut Pesantren Matwari Ulfalah memiliki tiga fakultas dan tujuh program studi, yakni, dan program studi S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam meliputi program studi S1 Perbankan Syariah dan program studi S1 Manajemen Zakat dan Wakaf. Fakultas Da'wah dan Pengembangan Masyarakat meliputi program studi S1 Pengembangan Masyarakat Islam dan program studi S1 Komunikasi Penyiaran Islam. Guna menunjang berjalannya pendidikan dengan optimal, IPMAFA memiliki beberapa fasilitas pendukung, seperti perpustakaan, Laboratorium Da'wah, Minibank, Masjid Luas, dan Ma'hat yang diperuntukkan bagi mahasiswa IPMAFA. Oleh nilai-nilai kepesan trenan, dalam hal ini adalah nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang mengedepankan aspek kemaslahatan, nilai-nilai yang mengedepankan aspek keilmuan tanpa harus meninggalkan aspek-aspek keilahian. Terima kasih telah menonton! Istitut Pesan tren Matwari Ulfalah, IPMAFA adalah perguruan tinggi Islam yang berada di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. IPMAFA merupakan perguruan tinggi yang didirikan pada tanggal 8 September 2008, dengan nama Sekolah Tinggi Agama Islam Matwari Ulfalah Setaimafa. IPMAFA terlahir melalui pergulatan dan pemikiran panjang sebagai kelanjutan dari unit pendidikan dasar dan menengah yang dikelola oleh perguruan Islam Matwari Ulfalah, Kajen. Perguruan Islam Matwari Ulfalah, itu selalu menanamkan nilai-nilai bahwa setiap santri atau lulusan yang dihasilkan itu dianggap berhasil jika mampu mengamalkan ilmunya di masyarakat. Artinya, tol ukur keberhasilan pendidikan di perguruan Islam Matwari Ulfalah, itu adalah penetrasi lulusan ke masyarakat. Terletak di lingkungan pesantren, menjadikan IPMAFA sebagai perguruan tinggi Islam yang memiliki karakteristik yang khas, yakni kuat dalam menanamkan nilai-nilai pesantren. Karena ini lembaga baru, kita menggali dari tradisi yang berjalan di Matwari Ulfalah, termasuk karakter yang dikembangkan di perguruan Islam Matwari Ulfalah. Dari situ, kita menemukan beberapa kali galil yang disebutkan, juga yang berada di Matwari Ulfalah juga, ada dua hal, yakni soli dan akrob. Ada soli dan ada akrob. Akrom itu persoalan yang transendental, soli itu yang horizontal, sekaligus juga transendental. Institut Pesantren Matwari Ulfalah memiliki visi menjadi perguruan tinggi riset berbasis nilai-nilai pesantren tahun 2025, yang diremuskan melalui misi memperkuat transformasi keilmuan, tradisi, dan moralitas, melaksanakan kegiatan pendidikan dan pembelajaran, melaksanakan pengabdian masyarakat, melaksanakan kajian dan riset, menjadi perguruan tinggi dengan budaya tata kelola yang baik. Institut Pesantren Matwari Ulfalah memiliki tiga fakultas dan tujuh program studi. Yakni, Fakultas Tarbiah meliputi program studi S1 Pendidikan Bahasa Arab, program studi S1 Pendidikan Anak Usia Dini, dan program studi S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam meliputi program studi S1 Perbankan Syariah, dan program studi S1 Manajemen Zakat dan Wakaf. Fakultas Da'wah dan Pengembangan Masyarakat meliputi program studi S1 Pengembangan Masyarakat Islam, dan program studi S1 Komunikasi Penyiaran Islam. Guna menunjang berjalannya pendidikan dengan optimal, Ipmafa memiliki beberapa fasilitas dukung, seperti perpustakaan, laboratorium dakwah, minibank, masjid yang luas, dan ma'hat yang diperuntukkan bagi mahasiswa Ipmafa. Kampus ini adalah kampus berbasis pesantren. Kampus ini adalah kampus yang dipenuhi oleh nilai-nilai pesantrenan. Dalam hal ini adalah nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang mengedepankan aspek kemaslahatan, nilai-nilai yang mengedepankan aspek keilmuan, tanpa harus meninggalkan aspek-aspek keilahian. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. 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 Acara yang keempat, sambutan oleh Rektor Institut Pesantren Matoli Unfarah. Kepada yang terhormat, Bapak Abdul O'Farwazim MED, dipersilakan. Terima kasih telah menonton! 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 bahwa ini adalah acara yang dilaksanakan secara rutin setiap tahun sebagai pembukaan kegiatan berkuliahan tahun akademik baru yang sekarang ini adalah masuk tahun akademik 2020-2021. Sebelumnya Prof, studium general ini selalu dilakukan secara tatap muka dan kami menghadirkan tokoh-tokoh yang sifatnya national icon. Tapi saya kira dengan adanya pandemi ini menjadi hikmah luar biasa bagi kita untuk berkesempatan menghadirkan tokoh-tokoh national icon bahkan juga international icon. Salah satunya adalah Prof. Nadir Shahusen yang saat ini masih beraktifitas di luar negeri. pesertanya adalah seluruh mahasiswa baru, perwakilan mahasiswa rama, dan tentu saja seluruh dosen. Kami sengaja mengambil tema diseminasi ideologi aswajah bagi mahasiswa generasi Z karena saat ini yang menjadi mahasiswa di Institut Pesantren Matoli Ulfala ini tidak semuanya adalah lulusan pesantren. Nah, beberapa tahun terakhir ini input mahasiswanya sudah beragam. Ada adik-adik yang dari SMA, ada adik-adik yang dari Madrasah, ada adik-adik yang dari Dalam dan dari luar pesantren. Tentu mereka adalah orang-orang anak-anak adik-adik kita yang datang, bergabung di Institut Pesantren Matoli Ulfala ini dengan satu-dua, yaitu tolak bulimi, tanpa menggalkan ajaran-ajaran ke pesantrenannya, tanpa meninggalkan ideologi aswajahannya. Tetapi saya kira beberapa tahun terakhir ini pula kita juga menemukan ada beberapa hal yang menarik, yang seharusnya juga sudah menjadi perhatian bagi pesantren maupun di perguruan tinggi kita, perguruan tinggi nadien. Yaitu bahwa kita tahu sekarang ini para mahasiswa kita itu sudah hampir tidak ada yang dari generasi milenial. Ya, kecuali mahasiswa-mahiswa yang agak telat masuk kuliah, begitu, tetapi saya kira semakin sedikit jumlahnya. Kita sekarang, sekarang, kebanyakan mahasiswa-mahiswa-mahiswa generasi Z itu generasi yang lahir-lahir tahun 95 sampai tahun 2000. Atau di satu teori yang lain mengatakan generasi Z ini yang lahir tahun 96 sampai tahun 2015. Yaitu artinya pada tahun 2020 ini mereka berusia 5 sampai 20 tahun. Ini adalah usia adik-adik kita. usia mahasiswa kita. Mereka dari generasi Z. Dan karena mereka dari generasi Z, maka ketika lahir dan mereka besar, mereka bersisian, bersandingan, tumbuh bersama-sama dengan media sosial. Dan kita tahu bahwa secara nasional Prof. Sadir juga pasti sudah amat paham bahwa khuswul fikir kita di dunia maya itu masih belum berimbang. Dan mahasiswa kita dan saya kira secara umum juga generasi Z kita itu lebih banyak belajar dari dunia maya. Karena itu saya kira tema ini diseminasi ahlu sunnah wal jamaah bagi mahasiswa generasi. Saya kira kita secara umum juga di pesantren, di perguruan tinggi, di sekolah-sekolah, kemudian di dunia NO pada umumnya kita melihat bahwa pendidikan ahlu sunnah wal jamaah, internalisasi ahlu sunnah wal jamaah ini terkesan begitu rumit, begitu sulit, terutama bagi adik-adik kita dari generasi milenial akhir dan generasi. Terasa bahwa melusunah wal jamaah itu adalah sebuah teori yang jauh dari keseharian mereka. Mereka lebih karena nature daripada adik-adik yang pragmatis di dalam menyerap informasi ini maka saya kira mengenalkan ideologi asuh-asuh aja. Ahlu sunnah wal jamaah, anah dia, dengan cara yang gampang dipahami, dengan cara yang pragmatis pula, dengan contoh-contoh yang aplikatif begitu menjadi sangat penting. Kita disini semuanya sedang di dalam mencari cara, mencari tools yang mudah, yang sederhana, bagaimana membahasakan ahlu sunnah wal jamaah itu di dalam sebuah bahasa-bahasa yang praktis, yang gampang dipahami, yang saya kira ini menjadi sangat penting untuk menjadi dasar-dasar kita di dalam mendakwahkan ahlu sunnah wal jamaah ke depan, terutama bagi generasi pelajar kita. saya kira kita mulai hal ini, ini menjadi isu secara nasional, tetapi kampus ini sebagai kampus yang berbasis pesantren, mempunyai concern tertentu, terutama bagaimana mengkonsolidasi sifitas akademik kita, mengkonsolidasi para mahasiswa kita, supaya kemudian mereka siap, mereka pertama-tama paham, yang kedua mempunyai awareness untuk menjaga ahlu sunnah wal jamaah dan ketiga tentu saja ke depan mereka benah wal jamaah adalah dia ini. Kita tahu bahwa bangsa ini, Indonesia ini, Nusantara ini sekarang menjadi pasar bebas ideologi, menjadi pasar bebas akidah, menjadi pasar bebas apa saja, tidak hanya pasar bebas ekonomi, tetapi juga menjadi pasar paham-paham-paham yang berkelian, tidak terkontrol, tidak terkontrol. Saya kira, barangkali, barangkali, apa yang kita lakukan di kampus ini, bisa menjadi bagian dari perjuangan besar, dari perjuangan besar, perjuangan, 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 nadiin pada umumnya. Untuk para mahasiswa, kami, mahasiswa-ibama, kami, mahasiswa-ibama, khususnya mahasiswa, saya kira, kita semua harus, kita semua harus, untuk beradaptasi pembelajaran yang tidak teratap muka, tapi saya kira, saya yakin kok, kesiapan ini jauh lebih siap mahasiswanya daripada para dosennya. Mahasiswanya sudah siap untuk melakukan pembelajaran secara jauh, dan tentu saja, ini harus diimbangi oleh para dosennya. meskipun model pembelajaran saat ini dilakukan hampir semuanya secara daring, tapi saya kira, pelaksanaan kuliah semacam ini harus tetap kita ikuti dengan serius dan khidmah. Kendala-kendala yang muncul, tentu saja, karena kampus ini adalah kampus yang berada cukup jauh dari pusat kota, 18 kilo dari Pati, dan 100 kilo dari Semarang, saya kira kendala-kendala teknis yang berkaitan dengan teknologi pasti selalu ada, seperti sinyal internet, kemudian handphone yang tidak qualified, dan tentu saja, biaya kuota yang sampai saat ini masih terasa, saya kira itu semua bukan menjadi alasan untuk tidak, untuk beradaptasi. Saya kira ke depan, biaya data itu lebih murah, dan gadget yang kita miliki itu berkembang, dan kemudian pada akhirnya teknologi ini semakin di dalam jangkauan kita semua. Artinya tidak lagi menjadi alasan untuk menghindari pembelajaran secara daring semacam ini, dan tentu saja, saya kira, apalagi di dalam kondisi semacam ini, pembelajaran daring itu sama berkahnya, sama bermanfaatnya dengan pembelajaran tatap muka. Sama ikhlasnya bagi para dosen dibandingkan dengan pembelajaran tatap muka. Sekali lagi, saya menyampaikan terima kasih kepada Prof. Nadir Syahuset yang sudah bersedia untuk memberi berbagi pengalaman dan memberikan gagasan-gagasan yang bernas nanti setelah ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Prof. Nadir nanti bisa memberikan inspirasi, pencerahan, sekaligus gagasan-gagasan baru bagi kita semuanya. Prof, mohon maaf jika nanti di dalam perjalanan ini ada putus-putus, ada apa, biasanya saya selalu menyampaikan bahwa manusia itu boleh merencanakan, tetapi telkomsel itu biasanya ikut menentukan. Saya mohon maaf sebelumnya jika nanti ada gendala-gendala teknis. Tentu saja infrastruktur teknologi di Pati itu jauh penasamak wasumur minyak dibanding dengan di Wolonggong atau berbanding di Melbourne. Saya kira ini tetapi saya kira gendala teknis semacam itu tidak menjadi catatan serius bagi komunikasi kita. Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih. Acara yang kelima Stadium General dengan tema Diseminasi Ideologi Aswajah bagi mahasiswa generasi Z yang akan disampaikan oleh beliau Profesor Haji Nadi Shah Hussein LLM MA PhD yang akan dipandu oleh moderator beliau Direktur Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Pesan Renbakti Bapak Muhammad Sofyan Al-Nasir MBDI kepadanya dipersilahkan Baik Terima kasih Mbak Hilma Orang Fatwa selaku pembacara kali Terima kasih kepada semua yang berhadir sebuah kehormatan bagi saya diminta untuk mengawal-awal dan belajar spesial tahunan di Mafa Stadium General yang pada tahun 2020 ini mengambil tema Diseminasi Ideologi Aswajah bagi mahasiswa generasi Z Stadium Stadium ini ini adalah sumber yang luar biasa biasanya ikon nasional sekarang nasional dan internasional beliau adalah sosok sekaligus siayai berawal dari santri dan sekarang berbicara di Australia walaupun ada di luar negeri tetapi nasionalismenya tidak perlu diragukan lagi masih tetap mati beliau berada di Australia sekitar 3 jam lebih awal dari kita jadi sekarang sudah mulai masuk siang beliau adalah Profesor Nagursa Hussein PhD ada yang lebih dikenal dengan siapaan Gus Nadir semoga acara Stadium General ini berjalan lancar dan bergah dengan kehadiran beliau dan apa-lama mari kita awali stadium general ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu Assalamuala Rasulillah yang berhormat Profesor Yaiyaji Nadir Sahussein PhD Narasubar Studium General Institut Santral Matul Falah tahun 2020 Yang kami hormati Rektor Rektor Institut Sandran Matolil Falah, Bapak E.J. Abu Drogoprosin MED Beserta segenap Wakil Rektor Institut Sandran Matolil Falah Yang kami hormati Dikan di lingkungan Institut Sandran Matolil Falah Beserta Ketua dan Sekretaris Prodi Institut Sandran Matolil Falah Yang kami hormati pula jajaran dosen dan seluruh sifitas akademika Institut Sandran Matolil Falah Dan tidak lupa yang kami banggakan mahasiswa baru Angkatan 2020 Institut Sandran Matolil Falah Perkenankan saya memandu Studium General ini dengan mengawalnya melalui ucapan syukur walhamdulillah Atas berkat rahmatnya kita semua diberikan dan sempat diberikan dengan matematik mengikuti Studium General yang pada tahun ini berbeda-beda dengan tahun-tahun sebelumnya Pertama karena karena dilaksanakan secara jaring-jaring atau online Kalau biasanya tetap mengekap bergabung dalam dalam forum-forum sekarang-sekarang melalui jaring-jaring online-online Yang kedua adalah mengajukan yang biasanya Sekarang pokoknya internasional Salah-salah pengajar di kampung terbaik di dunia Sehingga Tidak lupa Salah-salah salam Mari kita hentikan kebangkuan beliau Nabi Muhammad SAW Beliau adalah manusia terbaik di dunia Yang paling muria ahlaknya Paling santun peranginya Dan paling indah tutur katanya Semoga kita semua termasuk golongan umat yang kelak mendapatkan syafat dari beliau Salah satu jalan yang harus kita tempuh Ialah meneladani Dan juga mengikuti ajaran-ajaran Islam Yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis Nah Untuk itulah kita memilih menjadi ahlu sunnah wal jamaah Golongan yang mengikuti sunnah-sunnah rasul secara kafah Sebagaimana yang dicontohkan oleh para sahabat Para tabi'in Para tabi'i tabi'in Hingga para ulama yang meneladinya bukan secara instan Tapi berdasarkan kajian-kajian keilmuan yang langsung sampai kepada Rasulullah Ajaran yang kita sebut sebagai aswajah tadi Atau pahamkah main aswajah tadi Hari ini itu punya jarak yang sangat panjang Atau sekitar 1400 tahun yang lalu Nah yang menjadi pertanyaan kemudian adalah Bagaimana aswajah itu Terutama tadi bagi kelompok manusia yang lahir di abad 21 Atau yang kita kenal dengan generasi Z tadi Generasi yang mereka lahir di era digital Lahir dan besar bersama dengan perkembangan teknologi informasi yang luar biasa pesatnya Generasi yang lebih banyak bermain e-sport Dari depan bermain bola bersama teman-temannya Generasi yang perang-perangannya itu tidak pakai pelopah pisang Tapi menggunakan mobil legend Gunakan PUPC dan lain sebagainya Sehingga mereka tampil menjadi karakter yang lebih individualistik Tetapi juga mandiri Maka bagi mereka kesiburan giveaway itu nanti bisa Mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat Untuk itulah kemudian kita menghadirkan-hadirkan Mengambil tema aswajah dan generasi Z saat ini Stadium general tahun 2020 ini Kemudian menghadirkan sosok inspiratif Beliau adalah Profesor Kiai Haji Nadir Shah Hushan Yang sejak pertengahan tahun 2015 Menjadi dosen tetap di Fakultas Hukum Monas University Sebelumnya Terlalu panjang Pak Moderator Terima kasih Prof Hari ini kita akan langsung terhukum dengan Prof Nadir Namun Karena tadi tidak berlama-lama untuk memperkenalkannya Sebelum nanti mengisi orasi Orasi ilmiah kami mohon Prof Nadir untuk Seorang santri bisa sampai ke luar negeri Atau biasanya kalau dalam bahasa punya itu Kiai Ujang bisa sampai ke negeri Kanguru Biar menjadi motivasi bagi terutama mahasiswa baru Moga Prof Nadir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya muliakan Bapak Rektor Institut Pesantre Matalil Falah Sahabat dan guru saya Kiai Haji Abdul Bufarrozin M.E.D. Para Wakil Rektor Para adekan Para dosen Dan sisiwitas akademika Serta mahasiswa Adik-adik mahasiswa sekalian Moderator Ustadz Sofyan Ini suara saya jelas ya? Alhamdulillah Kita bisa bertemu Lewat acara Studium General online ini Saya sangat merasa terhormat Mendapat undangan langsung dari Pak Rektor kita Untuk mengisi Studium General ini Di kalangan mahasiswa baru Saya teringat dengan Mbah Yaisahal Mahfud Pesahabatan dengan Almarhum Abba saya Keduanya sudah Meninggalkan kita semua Dan itu mari kita mulai dengan Membacakan Al-Fatihah Kepada para Kiai-Ki kita Lahum Al-Fatihah Bapak dan Ibu para dosen Serta adik-adik mahasiswa Selamat Telah menjadi mahasiswa Di Institut Pesantren Nato Lilvalah Ini sebuah kampus Yang membanggakan kita semua Dengan konsep yang tadi sudah Sangat jelas diceritakan oleh Pak Rektor Menggabungkan antara Institusi pesantren Dengan institusi perguan tinggi Ini sebuah terobosan yang luar biasa Karena itu para mahasiswa Harus berbangga Dan bersyukur Bisa kuliah di Institut Pesantren Nato Lilvalah ini Saya sendiri dulu Waktu kuliah S1 Itu di IIN Sarifidatullah Jakarta Sekarang menjadi UIN Tentu menjadi Pertanyaan Kenapa yang menjadi Dosen di Fakultas Hukum Di Monash University of Australia Adalah alumni IIN Bukan alumni Fakultas Hukum Dari UGM Dari UI Dari UNPAD Misalnya Dari kampus-kampus Top di Tanah Air Ini menunjukkan Bahwa Para santri Atau para mahasantri Atau para mahasiswa-mahasiswi Yang kuliah di kampus Islam Tidak kalah Kualitasnya Dengan Mereka yang Mendapat kesempatan kuliah Di Punutas Negeri Di Tanah Air Saya pribadi sudah membuktikan Dan saya kira Adik-adik mahasiswa Tidak perlu minder Tidak perlu khawatir Tidak perlu takut bersaing Bahwa ternyata Kita yang merupakan Alumni dari kampus Perguruan Tinggi Islam Ternyata mampu bersaing Bahkan bisa melampaui Mereka-mereka yang Kuliah di Fakultas-fakultas Atau kampus Top di Tanah Air Ini saya kira harus menjadi pegangan Bahwa bukan Dimana kita kuliah Yang menentukan nasib kita Tapi Perjuangan dan kesempuruhan kita sendiri Dan satu hal yang saya selalu ingat Waktu saya mau mencari Biasiswa Untuk S2 Dan S3 Kebetulan S1, S2, dan S3 Saya double semuanya Jadi saya punya Enam gelar akademik S1-nya 2 S2-nya 2 S3-nya 2 Itu waktu saya mencari Biasiswa untuk S2 Ke Australia Itu saya teringat Pesan dari Profesor Alwi Sihab Waktu itu beliau mengajar di Amerika Beliau mengatakan Insya Allah bisa sukses Usaha sungguh-sungguh Tapi jangan lupakan Doa dari orang tua Nah ini Ini pesan yang sederhana Tapi saya kira Sebagai santri Kita memang harus selalu Memohon doa Kepada orang tua kita Maupun kepada Para guru-guru kita Dan para masyai Karena Kalau hanya mengandalkan Sisi pintar Saya yakin Jauh lebih banyak orang Yang lebih pintar dari saya Mengandalkan sisi hafalan Jauh lebih banyak Hafalan lebih bagus dari saya Mengandalkan sisi Riadoh Jauh banyak yang Kuat berlama-lama Riadoh ketimbang saya Nah Tapi mungkin Barokah Dari orang tua Dari para kiai Ini yang kemudian Membuat Saya Sekarang mendapat amanah Menjadi dosen Jadi satu-satunya Orang Indonesia Dan yang pertama Dan masih satu-satunya sekarang Mengajar di Fakultasukup Di Australia Mudah-mudah nanti Disusul Oleh adik-adik Mahasiswa Yang sekarang Bergabung di Institut Wad Santeren Matulifalah ini Kita tidak pernah tahu Jalan takdir Ya Pak Rektor Jadi saya kira Ini Saya selalu bersemangat Untuk bicara dengan mahasiswa Karena dulu Saya juga Seperti para mahasiswa ini Ikut duduk bersama-sama Menonton Menghadiri Acara Serum Jenderal Para tokoh Ya Ternyata belakangan Sekarang saya malah satu panel Duduk bareng-bareng Dengan para tokoh itu Saya Ikut menjadi Pembicara bersama mereka Padahal dulu mungkin 20 tahun yang lalu 20 tahun yang lalu Saya hanyalah Mahasiswa biasa Karena itu Regenerasi itu penting Nah ini generasi Z Tadi disebut oleh Pak Rektor Jadi Pak Modrato Tadi saya interupsi Kenapa? Karena generasi Z itu Tidak suka pengantar panjang-panjang Jadi kalau kita sekarang ini Video Youtube saja Ini juga satu tantangan Buat kita Video Youtube itu Kalau lebih dari 5 menit Itu orang Generasi sekarang sudah Males mau menonton Mereka hanya sanggup Konsentrasi 3-5 menit Nah itu 5 menit itu Baru doa iftitahnya saja itu Belum sampai ke Materi intinya Gitu Waktunya sudah habis Nah itu generasi Z itu Tidak tahan Ngomongin Nah ini nanti Kalau saya bicaranya Di depan para dosen Saya bisa bicara Bagaimana menghadapi Generasi Z Tapi karena sekarang Saya bicara Tiga ratusan orang ini Di depan Para peserta Yang mahasiswa Yang objeknya Yang mafulbihnya Pelaku generasi Z Saya akan Bicara langsung Materinya Jadi bukan lagi Bagaimana Menyampaikan Materi kepada generasi Z Tapi karena saya menghadapi Generasi Z Saya akan langsung Masuk kepada materi Bagaimana penjelasan Tentang ahlus Senawajamah Jangan sampai Kuliah Di Institut Pesantren Mataul Ilfalah Tetapi Tidak paham Apa itu Aswajah Padahal Siapapun Kalau disebut Mataul Ilfalah Mau dari Pesantrenya Mau dari Mahasiswa Atau mahasantrinya Nama besar Mbah Yai Salmafud Selalu terbawa Legasi beliau Selalu terbawa Sehingga orang Akan selalu bilang Hati-hati Kalau berhadapan Dengan santri Kajen Ini santrinya Mbah Yai Sahal Karena itu Punya beban ini Para mahasiswa Sekarang ini Untuk meneruskan Tradisi Keilmuan Dari Mbah Yai Salmafud Nah Al-usunawajamah Ini saya Memilih Penjelasan Tentang al-usunawajamah Sekarang Tidak masuk Dalam Perdebatan Ilmu kalam Yang sangat jelimet itu Jadi kalau kita Sudah masuk Dalam polemik Ilmu kalam Mengenai Sifat Allah Keadilan Allah Apalagi kalau kita Sudah membahas Perbandingan Dengan al-usunawajamah Bagaimana pandangan Al-usunawajamah Mengenai Manzilabaina Manzilatain Nyamutazilah Misalnya Generasi sekarang itu Tidak suka Yang jelimet-jelimet Begitu Nah Karena itu Saya memilih Menjelaskan Pada hari ini Dengan Dua kata Yaitu Sunnah Dan jamaah Apa yang dimasuk Dengan sunnah Dalam kata Al-usunawajamah Dan apa yang dimasuk Dengan jamaah Nah Dengan penjelasan Seperti ini Mudah-mudahan Adik-adik Mahasiswa baru Akan lebih paham Mengenai Apa itu Al-usunawajamah Yang biasa Disingkat dengan Aswajam Nah Pertama Sejarah munculnya dulu Nah ini dongeng Sejarah munculnya dulu Kita harus tahu Jadi Kalau dari segi ajaran Tentu Al-usunawajamah ini Sudah ada Sejak jaman Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dari ajarannya Tapi Kalau dari Doktrinnya Lahirannya Ini ada proses panjang Nah dimula Dengan gonjang-ganjing Politik Yaitu Pertama Pembunuhan Sayyidina Usman Sebagai Khalifah ketiga Setelah Pembunuhan Sayyidina Usman Kemudian Sayyidina Ali Bin Abi Talib Diangkat menjadi Khalifah keempat Gubernur Damascus Muawiyah Tidak terima Tidak terima Dan kemudian Terjadilah pertempuran Perang Sifin Nah ini Perang Saudara Antara Sayyidina Ali Dengan Gubernur Muawiyah Saat itu Nah saat Waktu saya Di madrasah dulu Saya membaca ini Sejarah tentang Peperangan ini Dan saya Rasa-rasanya Tidak Ini dua sahabat Nabi Perang Dan rasa-rasanya Ini Muawiyah kok Kelakuannya Seperti ini ya Gitu kan Saya kemudian Mengadu kepada Abah saya Saya bilang Ini saya baca Kenapa Muawiyah Bertempur melawan Sayyidina Ali Saya terus cerita Hasil bacaan saya Langsung di-stop Oleh Abah saya Kata Abah saya Nah Kita Alusno Jamaah Kita Tidak bicara Hal yang buruk Tentang sahabat Nabi Nah Ini sikap pertama Jadi Berbeda Jadi Kita Tawakuf Kita tidak Menilai Yang mana salah Yang mana benar Kita hanya Menceritakan Persiwa sejarah Saja Itu Untuk pada level Sahabat Nabi Setelah terjadi Arbitrasil Atau Perdamaian Tahkim Antara Sahabat Nabi Dengan Muawiyah Muncullah Kelompok-kelompok Ada yang Mendukung Fanatik Terhadap Sahabat Nabi Maka menjadi Syiah Sampai sekarang Masih ada Ada yang Gak suka Dengan Peristiwa Peristiwa Tahkim itu Peristiwa Arbitrase Perdamaian Antara Yang mayoritas Inilah yang disebut Jamaah Jadi kata Jamaah Pertama itu Muncul disini Jadi Jamaah Ini dalam Konteks Saat itu Tidak Menghakimi Kanan-kiri Tidak Fanatik Kanan-kiri Nah Dalam Peristiwa berikutnya Sedina Ali Dibunuh oleh Ibnu Muljam Dari Khawarij Maka yang menggantikannya Adalah Sedina Hassan Sebagai Khalifah kelima Sedina Hassan Tidak mau Dan bukan Sedina Ali Yang menunjuk Putranya Tapi Orang-orang lain Yang menganggap Tidak ada yang berkualitas Selain Sedina Hassan Apalagi beliau Adalah cucu Dari Nabi Muhammad S.A.W. Tapi Gubernur Damaskus Muawiyah Tetap Tidak suka Sehingga Ancaman terjadi Perang Saudara berikutnya Ada Nah disinilah Hebatnya Sayyidina Hassan Beliau mengalah Terjadilah surat Menyurat Negosiasi Dengan Khalifah Muawiyah Dengan Gubernur Muawiyah Akhirnya beliau Menyerahkan Amanat Kehilafahan Diserahkan kepada Muawiyah Yang jadi Khalifah Demi Terwujudnya Uhwa Islamnya Dan stabilitas Politik 20 tahun Muawiyah berkuasa Tidak ada Ganjang-ganjing Itu semua akibat Pengorbanan Sayyidina Hassan Nah disini Muncul lagi Perdamaian Menghindari Konflik Politik Nah tokoh-tokohnya Dari para sahabat Ada namanya Abdullah bin Umar Nah Abdullah bin Umar ini Punya jasa penting Dalam menjaga Neutralitas Politik Beliau Tidak berpihak Ke Sayyidina Ali Tidak berpihak Kepada Muawiyah Ada satu tokoh lain Yang juga Menjaga Pendama ini Namanya Abdullah bin Abbas Kalau Abdullah bin Umar ini Dia ahli hadis Dia banyak sekali Meriwayatkan hadis Setelah Abu Khair Pandangannya juga Agak strik Mengenai Sunnah Nabi Abdullah bin Abbas Ini seorang ahli takwil Sahabat Nabi besar juga Bahkan Sayyidina Umar Bapaknya Abdullah bin Umar Waktu menjadi khalifah Seringkali meminta Pandangan nasihat Keagamaan Dari Abdullah bin Abbas Yang masih muda Karena Rasulullah S.A.W. Pernah mendoakan Allahumma yufakiyu fiddin Wa alimhu takwil Ya Allah berikanlah dia Pemahaman keagamaan Dan Takwil Nah jadi Dia seorang Fakih Dan juga suara Mufasir Abdullah bin Abbas ini Sekitar 20 ribu Kelompok Khawarij Lewat argumentasinya Abdullah bin Abbas Berhasil ditarik kembali Balik ke jamaah Lewat Dialognya Ibn Abbas Begitulah hebatnya Ibn Abbas Nah jadi Dua tokoh ini Yang menjaga Saat itu Stabilitas politik Dan juga Keamanan Selama 20 tahun Khalifah Muawiyah berkuasa Aman Masalah baru timbul Setelah Khalifah Muawiyah Menunjuk Anaknya Yazid Dan menjadilah Dinasti Umayyah Saat itu Karena Menunjuk itulah Maka terjadilah Menunjuk Yazid itulah Terjadi Pertentangan Tragedi Sayyidina Hussein Di Karbala Cucu Nabi Adeknya Sayyidina Hasan Yang masih hidup Kemudian Ada tragedi Sayyidina Hussein Di Karbala Setelah itu Ada tragedi Al-Harah Di Madinah Dan ada tragedi Abdullah bin Zubed Di Mekah Ini Tidak saya cita Kempanjang lebar Kalau mau Lengkap cita sejarahnya Itu baca buku saya Islamiyah Silafah Nol Dua Jilid Itu saya ungkap Kisah-kisah seperti ini Nah Jadi Sejak awal Al-Sunnah Wal-Jamaah Itu Memegang Sunnah Nabi Sesuai dengan namanya Al-Sunnah Dan Bertijak pada Jamaah Sesuai dengan Sabda Nabi Ma'ana'alehi Wa'ashabih Jadi Yang mengikuti Aku Kata Nabi Nah Al-Sunnah Dan para sahabatku Wal-Jamaah Jadi karena itu Al-Sunnah wal-Jamaah Secara singkat adalah Kelompok yang Berpegang Mengikuti Sunnah Tradisi Nabi Dan berpegang Pada kelompok Jamaah Atau mayoritas Karena itu Belakangan ini Ada sebagian Pengajian Bahkan pesantren Didirikan Mengatakan Pesantren Sunnah Pengajian Bagi alus Nawal-Jamaah Kita itu Tidak sekadar Nyunah Atau ikut Sunnah Nabi Tapi juga Menjaga Tradisi Dan perbuatan Yang baik Baik dari Ibadah Khoiru Mahdoh Maupun Ibadah Mahdoh Begitu juga Nggak sekadar Ikut Sunnah Nabi Tapi lantas Keluar dari Jamaah Seperti Khawarij Atau seperti Nanti Muqtazilah Di periode berikutnya Ada kelompok lain Atau membuat Barisan sendiri Atau membuat Umat resah Dengan menuding Kanan kiri Bitah Misalnya sehingga Umat jadi galau Jadi resah Bertentangan Dengan pendapat Jamaah Alusnaul Jamaah Tidak seperti itu Jadi tidak hanya Sekedar ingin Nyunah Ingin ikut Sunnah Tapi membuat Kegelisahan Kacau balau Di tengah umat Itu bukan Alusnaul Jamaah Dalam pandangan Hadatuseh Hasim Ash'ari Aswaja An-Nadiyah Itu dijelaskan Dengan secara singkat Yaitu Dalam akidah Ikut Ash'ari Atau Maturidi Dalam fikih Ikut salah satu Empat mazhab Dalam tasawuf Ikut Imam Gholzali Atau Imam S.Junai Penjelasan Hadatuseh ini Luar biasa Mampu Merumuskan Hal-hal Yang kelihatan Rumit Berat Dan juga Tetap mengikuti Sunnah Dan berpijak Pada jamaah Makanya Aswaja itu Mayoritas Di dunia Islam Karena Berpegang pada Sunnah Dan Jamaah itu tadi Untuk itu NU Nahdlatul Ulama Gak cuma ikut Pemahaman Ulama Salaf Tapi juga Ulama Kholaf Gak cuma Kembali ke Al-Quran dan Hadis Tapi juga Berpegang pada Adilatul Ahkam Yang lain Seperti Ijma Qiyas Qolus Sohabi Masalimur Salah Uruf Isishab Ini nanti Kalau buat Kawan-kawan Mahasiswa Yang belum Mengerti Isla-Isla Yang saya sebutkan Nanti Bisa tanya kepada Para dosennya Para kiyainya Isla-Isla tadi NU Sekarang Sekarang Saya ingin Bahas Masalah Sunnah Nabi Tadi Saya sudah Bahas Masalah Jamaah Sekarang Saya bahas Masalah Sunnah Nabi Saya ingin Mengambil Dari kitab Karya Imam Saifuddin Al-Amidi Al-Ihkam Ini salah satu kitab Usul Fikih Imam Al-Amidi Mengumkakan Bagaimana Masalah Sunnah Nabi Jadi kita Tahu Definisi Sunnah Nabi Itu adalah Segala macam Perkataan Perbuatan Dan Takrir Atau Ketetapan Atau Diamnya Nabi Muhammad Selalu Al-Islam Tapi Kemudian Dibagi-bagi Lagi Oleh Imam Al-Amidi Dan Pembagian Ini penting Untuk Kita ketahui Banyak Sekarang Kelompok Yang Sedikit-dikit Mau Nyunah Mau Ikut Sunnah Nabi Tapi Tidak Paham Bagaimana Para Ulama Usul Fikih Menjelaskan Sunnah Nabi Itu Seperti Apa Nah Yang Pertama Kata Imam Al-Amidi Ada Perbuatan Nabi Yang merupakan Hal biasa Yang dilakukan Manusia pada Umumnya Seperti Makan Minum Berdiri Duduk Ini perkara Mubah Yang tidak punya Konsekuensi Hukum Atau disebut dengan Sunnah Ghoiru Tashri'iyah Sunnah yang tidak punya Konsekuensi Hukum Mau diikuti Cara makanan Nabi Silahkan Cara minumnya Cara berjalan Nabi Silahkan Nah tadi Abdullah bin Umar Sahabat Nabi Yang tadi saya sebutkan Di awal Ini mengikuti Semua nih Nabi melangkah Nabi meludah Nabi bicara Karena memang Beliau ingin mengikuti Boleh silahkan Tapi Karena ini Perkara mubah Artinya Apa yang Nabi Lakukan Setelah kemanusia Biasa Ini terikat juga Dengan budaya setempat Saya ingin kasih contoh Nabi makan Dengan Tiga jari Jadi tiga jari Begini makannya Karena memang Makannya Kurma Makannya roti Saat itu kan Sekarang kalau kita Ingin mengikuti Cara makan Nabi Di Indonesia Ini agak Ruhet Kenapa Karena cara makan Dengan tiga jari Agak susah Kalau kita makan Sayur Lodeh Yang pakai Kuah Yang panas Kita mau makan Soto Ini agak Repot Kalau pakai Tiga jari Sekarang Sekarang pertanyaannya Kalau kita pakai Sendok Apakah Jadi bid'ah Karena Nabi Nabi kan gak pernah pakai Sendok Nah Jawabannya tidak Kenapa Karena Cara makan Nabi Adalah Perbuatan Nabi Yang merupakan Hal biasa Dapat oleh manusia Disitu masuk Unsur Adat Istiadat Nanti Kalau Kalau pergi Ke Cina Atau ke Korea Nanti Makannya pakai Sumpit Apa kita Bid'ah Kalau nanti Ke Australia Seperti Pak Rektor Kita ini dulu S2 nya di Australia Itu Kalau makan Daging steak Ya itu Pakai pisau Dengan pakai Garpu Tidak mungkin Pakai tiga jari Nah Ini semua Boleh Dilakukan Tidak melanggar Sunnah Nabi Tidak lantas Jadi Bid'ah Karena Anaknya kedua Ada Perbuatan Yang khusus Yah dilakukan Oleh Nabi Misalnya Nabi punya Istri sampai Sembilan Nah itu Pak Rektor kita Nggak boleh Istri sampai Sembilan Maksimal Empat Itu Pak Rektor Karena ini khusus Yah dari Nabi Muhammad S.A.W. Bagi umat Islam Sholat Tahajud itu Sunnah Bagi Nabi Itu wajib Yang ketiga Ada kategori Perbuatan Nabi Yang secara Tegas Dijelaskan Sebagai Pelaksanaan Atau Penjelasan Terhadap Ibadah Seperti Sholat Haji Berdasarkan Dari seharian Nah yang ini Yang harus kita ikuti Rasul Berkata Ambillah Cara Manasik Hajimu Dari saya Atau Sholatlah Kamu Sebagaimana Aku Sholat Nah perbuatan Rasul Dalam hal Ibadah Kategor Ini yang Memiliki Konsekuensi Hukum Ini yang Sunnah Tashri'iyah Ini yang Harus Kita Patuh Jadi Kalau kita Mengaku Ahlus Kita harus Tahu Ini yang Sunnah Pertama Harus Ada Pemahaman Sunnah Nabi Itu Dibagi Kedalam Tiga Sehingga Sunnah Nabi Ini dipahami Secara luas Tidak sempit Seperti kalangan Tertentu Yang memahami Sunnah Nabi Dalam hadis Nabi Hadis Sohi Muslim Juga diriwayatkan Masalah Sunnah ini Nah ini Ini cara Para ulama Aswajah Memahami Siapa yang Membuat Melaksanakan Sunnah Mansana Sunnah Hasenatan Memulai Kebaikan Jadi Kata Sunnah Disini Bukanlah Sunnah Rasul Tetapi Semua Tradisi Baik Tradisi Baik Yang kemudian Diikuti oleh Orang Banyak Maka Pelakunya Akan Mendapatkan Pahala Maka Terjadi Pergeseran Tadi Sunnah Nabi Itu Tidak Cuma Yang disebut Sunnah Al-Quran Al-Quran Di zaman Nabi Tidak Dikumpulkan Menjadi Sebuah kitab Seperti Sekarang Tapi Oleh Para Sahabat Kita Mengenal Musab Usmani Nanti Pada Zaman Khalifa Ketiga Sayyidah Usman Itu Dikumpulkan Dan Dikirim Ketempat Lain Menjadi Musab Usmani Zaman Nabi Di zaman Musab Usmani Itu Belum Ada Titik Dan Barisnya Ba Titik Di bawah Nun Titik Di atas Itu belum Ada Itu belakangan Nanti Diperbaiki Lagi Disempurnakan Apakah Harokat Dalam Al-Quran Itu Bid'ah Karena Tidak Berdasarkan Sunnah Nabi Tidak Ini Masuk Dalam Mansana Sunnah Hasanatan Tadi Dalam Hadis Bahkan Yang Luar Biasa Nabi Muhammad Itu Juga Mengakomodir Ibadah Sahabat Yang Tidak Diajarkan Nabi Tapi Dilakon Sahabat Dan Baik Itu Diakomodir Oleh Nabi Contohnya Begini Ada Satu Riwayat Mengenai Azam Jadi Azam Itu Bukan Rasulullah Yang Mengajarkan Pertama Kali Teks Azam Itu Tetapi Dari Mimpi Seorang Sahabat Nabi Bernama Abdullah Bin Zaid Seorang Ansor Yang Mimpi Kemudian Mengenai Azam Ada Yang Mengajarkan Azam Maka Rasul Bersabda Ajarkan Ajarkan Pada Bilal Supaya Dipakai Azam Jadi Bilal Orang Pertama Memandangkan Azam Nah Ini Syariat Azam Ini Bermula Dari Mimpi Sahabat Nabi Yang Kemudian Diterima Oleh Nabi Dianggap Sebuah Baik Dan Dijalankan Nabi 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 Pake Ngomongin Azam Pake Segala Macem Nabi Nabi Terbuka Dengan Sekarang Kita Tahu Kalau Ada Sholat Zuhur Rokat Ketiga Kita Mahmah Masbuh Kita Ikuti Dulu Sampai Beliau Selesai Rokat Ketiga Selesai Kemudian Kita Teruskan Apa Yang Belum Lakukan Tiga Rokat Yang Belum Kita Kerjakan Nah Di Jaman Dulu Itu Gak Gitu Nah Jaman Dulu Terlambat Ini Sholat Sendirian Dia Ngejer Rokat Yang Tertinggal Itu Setelah Dia Dapet Tiga Rokat Setelah Itu Dia Baru Gabung Dengan Jamaah Bersama Menyesaikan Rokat Jadi Kacau Malau Jadi Ada Jamaah Di Belakang Itu Ada Yang Tertinggal Beberapa Orang Masih-masih Mengejar Agar Sama Dengan Jamaah Sama Dengan Imam Dan Jamaah Tadi Nah Suatu Waktu Mu'az bin Jabal Seorang Sahabat Nabi Datang Nabi Sudah Sholat Beberapa Rokat Maka Mu'az bin Jabal Langsung Ikut Sholat Bersama Nabi Saat Rasulullah Usai Sholat Mu'az Berdiri Dan Mengganti Rokat Yang Tertinggal Rasulullah Melihat Itu Setelah Beliau Ucapan Salam Kanan Kiri Melihat Itu Apa Kata Rasul Rasul Nggak Bilang Eh Mu'az Bit'ah Itu Enggak Yang Kemudian Diakomodi Oleh Nabi Dan Dijadikan Syariat Buat Ma'amu Masyid Jadi Nabi Muhammad Nggak Anti Dengan Pendapat Para Sahabat Sesuatu Yang Baik Dilaporan Para Sahabat Bisa Diterima Dan Diakomodi Sebagai Bagi Nesat Islam Jadi Sunnah Dalam Konteks Dipahami Sebagai Perbuatan Tradisi Baik Suatu Kaum Yang Tidak Bertentangan Dengan Sarat Islam Inilah Aswaja Nggak Mudah Menyalahkan Nggak Mudah Membitah Dalam Bahasa Usul Fiki Ini Tradisi Baik Dalam Suatu Kaum Ini Bahkan Bisa Dijadikan Pandua Menetapkan Hukum Makanya Ada Kaidah Ini Nanti Kalau Kita Belajar Kitab Al-Asbah Wana Zawir Ada Kaidah Al-Ma'ruf Urufan Atau As-sabit Bid-dalalatil Uruf Kas-sabit Bid-dalalatil Nas Indikasi Dari Adat Dari Kebiasaan Masyarakat Setempat Sama Statusnya Dengan Yang Ditetapkan Berdasarkan Petunjuk Nas Atau Kade Lain Ini Berdasarkan Dari Satu Riwayat Maru'ahul Muslimun Hasanan Fahuwa Indallahu Hasan Apa Yang Dianggap Baik Oleh Umat Islam Oleh Jamaah Maka Di Sisi Allah Pun Dianggap Baik Karena Ada Riwayat Mengatakan Umatku Tidak Bersepakat Atas Kesesatan Inilah Ahlu Sunnah Wal Jamaah Ikut Sunnah Nabi Ikut Juga Tradisi Baik Dilakukan Oleh Jamaah Nah Ada Adek Mahasiswa Juga Persoalan Kita Bisa Membedakan Mana Ibadah Mahdoh Tapi Kalau Tidak Dibarik Dengan Ilmu Ini Bisa Berbahaya Nah Salah Satu Persoalan Adalah Tidak Bisa Membedakan Mana Ibadah Mahdoh Dan God Mahdoh Sementara Lagi Kita Memasuki Bulan Maulid Bulan Rabi Awal InsyaAllah Dan Akan Ada Perayaan Maulid Nabi Nah Ini Biasanya Akan Dihantam Habis Kita Sebagai Bidah Karena Rasulullah Tidak Pernah Mauludan Sahabat Nabi Tidak Pernah Mauludan Terus Ditanya Mana Dalilnya Nah Pertanyaan Pertanyaan Dan Klaim Seperti Ini Itu Karena Tidak Paham Mengenai Perbedaan Antara Ibadah Mahdoh Dan Goyri Mahdoh Kalau Ibadah Mahdoh Itu Artinya Murni Hanya Hubungan Antara Hamba Dengan Allah Secara Langsung Ada Tiga Prinsip Ibadah Mahdoh Harus Pertama Harus Ada Dalil Perintah Dari Quran Dan Sunnah Kedua Tata Caranya Ikut Contoh Rasul Dengan Jadi Bukan Berdasarkan Logika Misalnya Apa sih Logikanya Sholat Asal Tiga Rokat Ini Gak Pake Logika Ketentunya Begitu Ya Ikut Gak Bisa Mengatakan Saya Cinta Betul Dengan Allah Cinta Betul Dengan Nabi Muhammad Saya Senang Betul Beribadah Saya Mau Sholat Maghrib Tujuh Rokat Ini Bidah Gak Boleh Karena Ini Ibadah Mahdoh Sholat Jadi Gak Boleh Ditambah Tambah Puasa Ramadhan Saya Senang Dengan Ibadah Saya Mau Puasa Tambah 29 Hari Di Bulan Sawal Gak Cuma Di Ramadhan Gak Boleh Ada Ukurannya Jadi Modifikasi Terap Ibadah Mahdoh Itu Bidah Selain Ibadah Mahdoh Ada Ibadah Goyr Mahdoh Nah Apa Itu Dan Bagaimana Caranya Nah Ini Generasi Z Mesti Paham Ini Jadi Biar Gak Terkena Serangan Kelompok Hijrah Ini Jadi Goyr Mahdoh Itu Ibadah Disamping Sebagai Hubungan Hamba Dengan Allah Juga Merupakan Interaksi Antara Hamba Dengan Mahluk Lain Termasuk Kedalam Ibadah Goyr Mahdoh Ini Setiap Hal Yang Mubah Tapi Kalau Kita Baca Bismillah Maka Itu Jadi Pahala Itu Ibadah Goyr Mahdoh Nah Berbeda Ibadah Mahdoh Untuk Goyr Mahdoh Kaedah Yang Dipakai Asal Sesuatu Itu Mubah Sampai Ada Gak Boleh Diubah Ibadah Kalau Goyr Mahdoh Asal Sesuatu Itu Sampai Ada Dalil Mahram Kananya Jadi Kalau Maulid Nabi Pertanyaannya Bukan Mana Dalil Mana Dalil Yang Rasulullah Menyuruh Kita Untuk Mahulid Salah Di balik Mana Dalil Yang Rasul Melarang Kita Mahulid Itu Ibadah Goyr Mahdoh Prinsip Goyr Mahdoh Pertama Selama Allah Dan Rasul Tidak Melarang Maka Ibadah Bentuk Ini Boleh Dikerjakan Rasul Karena Gak Ada Sarat Dan Rukun Yang Ketat Ketiga Ibadah Mahdoh Bersifat Rasional Bentuknya Baik Buruknya Untung Ruginya Manfaat Mudarat Itu Dapat Tentukan Oleh Akal Ini Beda Dengan Ibadah Mahdoh Tadi Nah Dalam Ibadah Mahdoh Ini Gak Ada Istilah Bidah Kalaupun Ada Mau Disebut Bidah Seperti Adik-Adik Masih Sekarang Menutup Ilmu Membahagiakan Tamu Itu Semua Gak Perlu Ikut Sarat Dan Rukun Yang Ketat Tapi Kalau Semuanya Diniatkan Karena Allah Maka Ini Akan Menjadi Ibadah Mahdoh Nanti Kalau Ada Mahasiswa Yang Tanya Bagaimana Kalau Saya Jatuh Cinta Dengan Mahasiswi Ini Masuk Ibadah Mahdoh Enggak Kediniatkan Nah Karena Itulah Kita Harus Tahu Mana Yang Masuk Wilayah Ibadah Mahdoh Mana Yang Ibadah Mahdoh Karena Itu Kita Tidak Mudah Mengatakan Bidah Atau Bidah Kemudian Sesat Dan Masuk Meraka Nah Kemudian Adik-Adik Sekalian Yang Terakhir Kita Juga Harus Membedakan Mana Inti Ibadah Dan Mana Teknis Ibadah Nah Ini Juga Seringkali Semua Aturan Syari Dan Teknis Serta Urutan Ibadah Itu Tidak Boleh Diubah Harus Ikut Tata Caran Diayatkan Nabi Muhammad Gak Boleh Jadi Kalau Nabi Muhammad Pakai Jenggot Ya Harus Pakai Jenggot Kalau Nabi Muhammad Pakai Gamis Ya Pakai Gamis Ini Literal Pendekatannya Ada Pula Yang Berpendapat Semua Aturan Hukum Dan Ibadah Bisa Dimodifikasi Sesuai Perkembangan Zaman Teknis Fikih Tidak Penting Yang Penting Modern Nah Yang Kelompok Pertama Tadi Disebut Dengan Literal Kelompok Kedua Disebut Dengan Liberal Nah Aswaja Ini Tengah Tengah Sebaik Baik Urusan Pertengahan Saja Satu Riwayat Nabi Inilah Wasotiyah Atau Moderasi Dalam Beragama Makanya Para Kiai Di Pondok Mengajarkan Kaidah Memahami Mana Makosid Mana Wasail Mana Akidah Mana Budaya Mana Ibadah Mahdoh Mana Gerungah Mana Yang Masuk Kategori Maklum Dan Mana Yang Masuk Wilayah Dibolehkan Berijitihat Nah Tengah Tengah Inilah Jalan Kelompok Alusun Jama'ah Al Muhafazah Alal Qadim Soleh Wal Akhzu Biljadid Aslah Hal Hal Lama Yang Masih Baik Kita Pertahankan Hal Hal Baru Yang Lebih Baik Kita Membuka Diri Dan Kita Ambil Nah Ini Pengantar Dari Saya Mudah-mudahan Ada Manfaatnya Kalau Memang Ada Dialog Tanya Jawab Kita Lanjutkan Dalam Tanya Jawab Ustaz Sofian Dari Saya Sementara Ini Saja Dulu Lebih Kurang Memaaf Pak Rektor Dan Para Masih Sekalian Subhan Subhanak La'ilmana Ila Ma'lam Tanah Inna Ka'antal Alimul Hakim Mahasuci Imkaya Rob Sungguh Kami Tidak Punya Ilmu Apapun Kecuali Apa Yang Kau Ajarkan Bapada Kami Wassalamualaikum Wabarakatuh Terima kasih Sekali Bus Nadir Atas Materi Yang Menjelaskan Saya kira Tidak Saya Menyimpulkan Karena Masing-masing Bisa Menyimpulkan Sendiri Apa Yang Terima Saya Sedikit Ini Teringat Pesannya Yaissah Allah Ya Menulis Tentang Aktualisasi Nilai Aswajah Aswajah Harus Mampu Mendorong Pengikutnya Dan Umat Untuk Mampu Bergaul Dengan Sesama Dan Alam Sekitarnya Dan Saling Manusiawikan Antara Keduanya Itu Sehingga Pembangunan Manusia Seutuhnya Itu Dicapai Melalui Ajaran Islam Aswajah Yang Konteks Tual Dan Saya Teringat Tentang Karya-karya Gus Nadir Ini Jadi Beberapa Islam Aswajah Kemudian Dikontekkan Dalam Karya-karya Beliau Ada Tafsir Al-Qur'an Dimetsos Ngaji Fikih Aplikasinya Konteks Tual Itu Dan Ada Saring Sebelum Sharing Ini Melenial Sekalih Disamping Juga Karya-karya Yang Agak Berat Artikel Jurnal Nasional Kita Juga Pengharap Artikel Artikel Tidak Jurnal Internasional Jurnal Lidma Fah Jurnal Kurang Abdur Karya-karya Yang Lain Sebelum Nanti Kepada Beberapa Pertanyaan Dari Audience Teman-teman Yang Pertanyaan Bisa Di Zoom Atau Di Komentar Youtube Ini Bagaimana Kemudian Aswajah Yang Conteks Tual Bagaimana Pesan Tual Itu Dan Kebetulan Gus Sudah Mengaplikasikannya Dalam Karya-karya Itu Sehingga Bisa Ditiru Oleh Kawan-kawan Yang Lain Sekali Lagi Teman-teman Yang Ingin Pertanyaan Nanti Bisa Lepas Chat Zoom Atau Komentar Youtube Gus Nandir Kami Beri Kesempatan Untuk Kontekstualisasi Aswajah Termasuk Ajaran-jaran Fikih Tadi Jadi Ini Yang Tadi Saya Sampaikan Bahwa Ini Kita Kita Bicara Di Depan Objek Atau Subjek Ini Jadi Biar Nyambung Dulu Ini Keliatannya Moderator Mengarahkan Bicara Selaku Subjeknya Mungkin Itu Forum Khusus Trainer Of Trainer TOT Jadi Bagaimana Mengkontekstualisasikan Aswajah Jadi Kita Bisa Bicara Itu Tapi Sekarang Ini Stodium Stodium General Di kalangan Para mahasiswa Yang Generasi Z Masa Masa Kita Gocorkan Bagaimana Cara Menghadapi Mereka Kita Sedang Bicara Di depan Mereka Jadi Jadi Kalau Mau Bikin Acara Lagi Ustaz Sofyan Undang Saya Lagi Kita Bicara Gimana Mengkontekstualisasikannya Kalau Sama Tari Di depan Mahasiswa Kita Bicarakan Jadi Itu Tadi Saya Menempuh Cara Ketimbang Menjelaskan Yang Rumit Masalah Ilmu Kalam Yang Sudah Kita Belajar Itu Saya Menjelaskan Apa Yang Terjadi Di Lapangan Terjadi Di Lapangan Itu Kita Berhadapan Dengan Ini Kepala Kalian Mahasiswa Kita Paham Sehingga Kemudian Tidak Terpancing Tergoda Ikut Ikutan Kelompok-kelompok Yang Nyunah Nyunah Itu Tadi Saya Sebut Begitu Juga Dengan Berpegang Pada Jamaah Harus Ikut Kepada Para Ulama Para Kita Yang Menjaga Dan Jangan Malah Hendak Merusak Jamaah Seperti Nanti Ada Gerakan Hilafah Ada Gerakan ISIS Dan Seterusnya Jadi Sebetulnya Itu Yang Saya Sampaikan Tadi Ustaz Sofian Kelihatannya Belum Nyambung Dengan Moderator Jadi Saya Mohon Maaf Kalau Tidak Memenuh Espektasi Dari Penyelenggara Saya Kira Saya Seperti Itu Betul Prof Saya Menyelah Saya Kira Memang Forum Ini Kita Sediakan Sebesar Besarnya Bagi Mahasiswa Kita Betapapun Pertanyaan Atau Respon Mereka Sehingga Mereka Berkesempatan Berdialog Dengan Prof Nadir Saya Sepakan Dengan Prof Nadir Begitu Pak Sofian Itu Sudah Banyak Sekali Pertanyaan Ada Ini Ada Beberapa Pertanyaan Yang Sudah Masuk Di Jat Zoom Dan Juga Komentar Di Youtube Berapa Dari Mahasiswa Yang Pertama Ini Terkait Dengan Praktik Aswajah Di Australi Jadi Bagaimana Pengalaman Praktik Aswajah Di Australi Dari Im Zatul Fatimah Ini Masa Yang Kedua Juga Ini Saya Bersingan Berkaitan Dengan Masa Pandemi Bagaimana Seharusnya Menerapkan Aswajah Di Masa Pandemi Jadi Ini Pertanyaan Dari Mahasiswa Ini Mahasiswa Tidak Meneruskan Mahasiswa Dari Prodi Apa Tapi Pengalaman Di Aswajah Di Australi Dan Di Masa Pandemi Saya Jawab Dulu Ya Jadi Ini Ini Salah Satu Tantangan Kita Aswajah Di Indonesia Itu Mayoritas Tetapi Di Australia Menjadi Minoritas Kenapa Pertama Di Kalangan Para Pelajar Para Mahasiswa Indonesia Yang Datang Ke Australia Itu Rata-rata Mereka Datang Dengan Beasiswa Dan Mereka Bukan Dari Kalangan Santri Majoritas Justru Dari Umum Dari Kampus-kampus Umum Yang Sudah Dikuasai Oleh Kawan-kawan Tetangga Sebelah Tidak perlu Saya Sebutkan Yang Jelas Bukan Aswajah Kenapa Karena Mereka Orang-orang Pintar Yang Dari SMA Itu Sudah Ditarget Sudah Ada Bimbingan Belajar Sehingga Bisa Masuk Ke Kampus-kampus Top Di Indonesia Dan Kemudian Bahasa Inggrisnya Mereka Bagus Prestasi Akademiknya Bagus Begitu Bersaing Untuk Mendapatkan Biasiswa Mereka Menang Sehingga Saya Sebagai Penjaga Gawang NU Di Australia Dan New Zealand Itu Jungkir Balik Untuk Menjaga Paham Aswajah Di Kalangan Para Mahasiswa Karena Yang Datang Dari Kalangan Santia Sedikit Nah Ini Menjadi Tantangan Kita Karena Itu Saya Berharap Sekali Apalagi Saya Lihat Di IPM FA Ini Ada Produk-produk Umum Nah Saya Berharap Kalau sudah Bekal Agamanya Kuat Dibina Dan Dididik Oleh Para KIAI Para Dosen Di sini Di Mata Livalah Ini Terus Kemudian Wawasan Umumnya Juga Diperkuat Maka Kemudian Datang Bertarung Mendapatkan Biasiswa Datang Ke Australia Maka Semakin Banyak Di Peraturan Wajah Nah Di Tengah Kondisi Seperti Ini Kemudian Yang Saya Lakukan Adalah Selain Kita Punya Majelis Hataman Kurang Tiap Bulan Jadi Di Australia Ini Kita Punya Majelis Hataman Kurang Tiap Bulan Saya Menyegarkan Pengajian Tafsir Alah Pesantren Terus Saya Juga Berkolaborasi Dengan Kelompok Aswaja Dari Luar Negeri Jadi Para Imigran Arab Dari Lebanon Dari Afgan Dari Pakistan Dari India Syria Itu Banyak Di Australia Para Imigran Di Antara Mereka Itu Banyak Grup Aswaja Misalnya Salah Satu Yang Pernah Datang Ke Pesantren Matal Falah Yaitu Seh Salim Bin Alwan Dengan Anak Buahnya Beberapa Murid-muridnya Itu Senang sekali Mengundang saya Kalau ada acara Mereka Acara Mereka Di Sydney Dan kemudian Kalau saya dikenalkan Dari Nahdlatul Ulama Mereka Bilang Mereka Dapat Sanat Dari Bahaya Ismail Datang langsung Ke rumahnya Katanya Wah ini kan luar biasa Ulama-ulama Dari kalangan Ahbas Darul Fatwa Australia Itu mendapat Sanat Keilmuannya Salah satunya Dari Bahaya Ismail Bahkan Sampai Mengejar Datang Ke rumah Di Dipati Nah itu Saya Berkolaborasi Bekerjasama Karena Aswaja Ini Di Di Australia Menjadi Minoritas Nah ini Menjadi Keperhatinan Kita Karena Akhirnya Pemerintah Australia Ketakutan Melihat wajah Islam Bukan wajah Islam yang ramah Tapi wajah Islam yang marah-marah Bukan wajah Islam yang merangkul Tapi yang senang memukul Karena itu selalu ada problem Antara Masyarakat Islam Di sini Dengan Pemerintah Australia Pemerintah Australia curiga Masyarakat Islamnya juga Kemudian Ingin menegakkan Serat Islam Selalu Tadi Tadi Persoalan Dan saya kira Ini bukan Di Australia Di Eropa Di Amerika Juga seperti itu Maka Kita butuh Meluaskan Da'wah Aswaja Kita ini Ke negeri-negeri Non-Muslim Nah Karena itu saya berharap Nanti Ini Bahasa Inggrisnya Adik-adik mahasiswa ini Pak Rektor Digencet habis ini Yukan cuma bahasa Arabnya Bisa contoh Pak Rektor nih Pak Rektor nih Bahasa Arabnya bagus Bahasa Inggrisnya bagus Bahasa apa lagi Pak Rektor Bahasa tubuh Saya kira juga Nah Ini Kalau para mahasiswa Bisa mengikuti Jenjak Pak Rektor kita Beliau S2-nya di Australia Maka saya akan terbantu Sekali nih Pak Rektor Nah Karena itu Para mahasiswa kita Nanti Sekolah selesai 4 tahun Setelah itu cari Biasiswa Ke Australia Saya tunggu Itu yang Yang pertama Yang kedua Tentang Aswaji di masa pandemi Nah ini juga menarik Bahwa ternyata di masa pandemi ini Ada Pihak-pihak Yang Ngotot Sama sekali Tidak mau mematuhi Protokol kesehatan Tidak mau mematuhi Fatwa dari para ulama Dengan alasan Takdir Kita tidak boleh takut Dengan virus Kita takutnya dengan Allah SWT Karena itu Mereka tidak patuh Pada protokol kesehatan Ya kalau mati Ya mati saja Nah ini tidak sesuai Dengan Akhida Aswaja Karena Akhida Aswaja Itu Tidak Sepenuhnya Rasional Seperti Kodaria dan Mutazilah Yang mengatakan Free will Manusia itu Bebas berkendak Sukses atau Tidaknya kita itu Tergantung Sepenuhnya Kepada Ikhtiar manusia Nah ini pendapat mereka Aswaja juga berbeda Dengan kelompok Jabariyah Yang Semuanya itu Tergantung takdir Jadi dapat jodoh Cantik Atau jelek Itu takdir Jadi Kiai Atau Jadi penjahat Itu takdir Nah Sementara Ahlus Semua Jamah itu Tengah-tengah Kita Percaya Pada kodoh Dan kita Percaya Pada kodar Kita Percaya Harus ada Al-Kaset Ada Ikhtiar Agar kita Sehat Kita juga Percaya Doa Dan kita Percaya Allah yang Menyembuhkan Nah Sikap Al-Senawal Jamah itu Dijelaskan Dalam contoh Praktis Di tafsir Ar-Razi Ketika Bicara Masalah Riwayat Tentang Nabi Musa Sakit Nah Jadi Nabi Musa Itu Pernah Sakit Perut Ya Nah Gak dijelaskan Dalam tafsir Ar-Razi Ini sakit Perutnya Karena Kepedes Makan Pecel Atau Apa Gak Gak dijelaskan Ini Yang jelas Sakit Perut Nah Saat sakit Perut Itu Berdoa Kepada Allah Ya Allah Perut saya Sakit Ya Allah Terus Allah Memberikan Wahyu Akan Mau naik Ke atas Bukit Ambil Daun Dari Pohon Itu Dikasih Tahu Maka Naiklah Ke bukit Itu Diambil Daunnya Dikunyah Oleh Nabi Musa Sesuai Petunjuk Allah Alhamdulillah Sembuh Sakit Nah Beberapa hari Kemudian Nabi Musa Sakit Lagi Perutnya Nah Karena Sudah Tahu Tadi Petunjuk Allah Harus Naik Ke bukit Itu Langsung Naik Sekarang Ke bukit Ambil Daunnya Yang sama Dengan Berapa hari Sebelumnya Dikunyah Juga Malah Makin Sakit Kak Ar-Rawan Maka Mengaduh Ngaduh Nabi Musa Berbunajat Lagi Kepada Allah Ya Allah Kenapa Beberapa hari Yang lalu Saya makan Daun ini Sembuh Sesuai Petunjuk Engkau Sekarang Saya makan Bukannya Sembuh Malah Makin Melilit Perut saya Kenapa Ya Allah Disitu Allah Menegur Nabi Musa Dalam Taksir Ar-Razi Apa Kata Firman Allah Kepada Nabi Musa Waktu Kali Pertama Kamu Sakit Kamu Minta Izin Dulu Kepadaku Maka Kamu Sembuh Aku Kasih Tahu Kali Kedua Kamu Sok Tahu Langsung Ngambil Orang Yang Sama Tidak Lagi Berdoa Kepadaku Tidak Lagi Meminta Izin Kepadaku Aku Yang Menyembuhkan Kata Allah Bukan Daun Itu Nah Ini Asuh Aja Usaha Tetap Berdoa Jalan Terus Dan Yakin Allah Yang Menyediakan Penyakit Allah Yang Akan Memberikan Wahai Tuhan Kami Tidak Ada Sesuatu Pun Yang Sia Sia Yang Kau Ciptakan Nah Begitu Juga Dengan Covid Ini Kita Yakin Percaya Allah Juga Yang Menurutkan Ombat Tapi Ikhtiya Tetap Jalan Terus Tapi Jangan Sok Tahu Jangan Gagak Nabi Musa Saja Ditegur Jangan Merasa Saya Gak Perlu Ikut Petrol Kesehatan Cukup Dengan Berhudu Selesai Beda Berhudu Itu Secara Fikih Tujuannya Adalah Membersihkan Dari Hadas Kecil Bukan Membersihkan Dari Kuman Bahwa Secara Spiritual Wudu Itu Penting Menjaga Wudu Diajakan Para ulama Kita Betul Tetapi Tidak Cukup Hanya Dengan Berhudu Saja Kuman Kuman Akan Semua Itu Digabungkan Sebelum Berwudu Cuci tangan Dulu Pake Sabun Biar Kuman Kuman Rontok Setelah Itu Baru Berwudu Kita Jaga Wudunya Kita Dalamkan Wudunya Jadi Aswaja Tidak Pernah Mempertentangkan Antara Petunjuk Dokter Dengan Petunjuk Ilahi Tidak Pernah Mempertentangkan Antara Syariat Dengan Medis Semuanya Bisa Jalan Berbarengan Nah Ini Ahlus Sama Jumlah Jumlah Saya Kira Itu Jawaban Saya Ustadz Sofian Terima kasih Nandir Masih Ada Banyak Pertanyaan Nanti Saya Mau Memfilter Pertanyaannya Membacakan Pertanyaan Nanti Malah Di Counter Attack Lagi Nanti Untuk Melawan Liverpool Nanti Malum Bus Jadi Jangan Jangan Menang Lagi Lagi Pernah Maaf Ya Karena Saya Beginner Ini Pertanyaan Yang Lebih Mahasiswai Ini Tidak Ahli Tidak Tanya Terkait Dengan Manusia Orang Orang Di Sekitar Kita Yang Suka Membitah Seperti Maulut Salawatan Apakah Kita Diamkan Atau Dengan Memberi Pengertian Kepada Mereka Jadi Ini Banyak Sekali Terutama Di Media Sosial Bahasa Di Media Sosial Netizen Itu Kan Benar Netizen Dengan Segala Caci Maginya Luar Biasa Berbahaya Ini Dari Menghadapi Orang Orang Seperti Itu Bagaimana Bus Kemudian Yang Kedua Mas Sedikit Berkaitan Berkaitan Dengan Adanya Beberapa Aliran Kalau Tadi Pak Rifer Mengatakan Ini Adalah Di Indonesia Ini Sudah Banyak Sekali Aliran Ideologi Nah Ketika Ada Ideologi Atau Sekte Yang Berbeda Di Indonesia Kita Biarkan Berdamai Atau Berperang Ini Anggapannya Aksi Yang Kita Lakukan Terhadap Mereka Yang Berbeda Itu Bagaimana Indonesia Terima Jadi Beberapa Prinsip Alusnoal Jamaah Dalam Menjalankan Sikapnya Itu Sudah Dijelaskan Oleh Para Kiyai Kita Yang Pertama Itu Sikap Kita Tawasud Kita Tengah Tengah Seperti Saya Jelaskan Tadi Kita Tawasud Kita Kita Tawasud Kita Toleran Terhadap Perbedaan Pendapat Selama Perbedaan Pendapat Masih Ada Cantolannya Masih Ada Rujukannya Masih Ada Kitabnya Ada Literaturnya Masih Ilmiah Silahkan Itu Kasamu Jadi Beda Mazhab Tidak Masalah Saya Kasih Contoh Misalnya Tadi Saya Kasih Contoh Yang Makan Dengan Tiga Jari Makan Dengan Tiga Jari Kalau Kemudian Ada yang Menganggap Inilah Sunnah Nabi Makan Dengan Tiga Jari Silahkan Maka Dia Lakukan Dengan Makan Dengan Tiga Jari Ada yang Mau pakai Celana Cingkrang Misalnya Dia Menganggap Ini Sunnah Nabi Silahkan Tidak Perlu kita Usil Silahkan Saja Tidak Perlu kita Bilang Dia radikal Dengan Pakai Celana Cingkrang Tetapi Tetapi Jangan Sampai Mereka Yang Makan Dengan Tiga Jari Menganggap Kita Kita Yang Makan Dengan Lima Jari Atau Dengan Sendok Dan Garpu Itu Tidak Ikut Sunnah Nabi Mereka Yang Pakai Celana Cingkrang Silahkan Saja Tapi Jangan Kemudian Menganggap Orang Yang Tidak Celananya Cingkrang Maka Dia Kafir Masuk Neraka Karena Ukuran Ketakuan Itu Bukan Masalah Pakaian Disitulah Jadi Perbedaan Pendapat Jadi Kita Toleran Kalau Mereka Berbeda Dengan Kita Yang Penting Jangan Menghakimi Nah Repotnya Repotnya Seringkali Kita Ini Dihakimi Nah Kalau Sudah Dihakimi Itu Gimana Cara Kita Apa Kita Harus Perang Kita Harus Melawan Kita Harus Apa Nah Jangan Lupa Kita Harus Mengikuti Akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Dalam Berda'wah Nabi Muhammad Dalam Quran Disebut Berda'wah Itu Kita Menyuruh Kepada Jalan Allah Bukan Kepada Jalan Setan Kita Menyuruh Kepada Jalan Allah Dengan Mau Izo Hassanah Kalaupun Mau Berdebat Wajadilhum Bilatiyah Ahsan Jadi Kalaupun Mau Berdebat Kita Berdebat Dengan Argumentasi Yang Lebih Baik Karena Kita Tidak Bisa Memaksa Orang Lain Nabi Saja Tugasnya Hanya Menyampaikan Tugas Nabi Tidak Memaksa Orang Karena Itu Kita Juga Tidak Boleh Ngotot-ngototan Mau menjelaskan Pokoknya Maulid Nabi Ini Gak Bitah Salah Yang bilang Maulid Nabi Itu Bitah Silahkan Tidak Usah Ikut Mauludan Tapi Tidak Usah Menghakimi Dan Mencacimaki Kita Sementara Kita Yang ikut Maulid Nabi Karena Kecintaan Kita Pada Nabi Jalankan Tapi Jangan Kemudian Mengatakan Itu Orang Yang Maulid Nabi Itu Gak Cinta Sama Nabi Kita Juga Gak Boleh Menghakimi Karena Mungkin Ekspresi Cinta Mereka Berbeda Mereka Mungkin Ekspresi Cintanya Adalah Dengan Membangun Pantiasuhan Menampung Anak Yatim Itu Juga Baginda Cinta Mereka Kepada Nabi Gak Masalah Silahkan Jadi Dunianya Lebih Aman Damai Kalau Kita Kemudian Tidak Terpancing Untuk Ngotot-ngototan Tapi Kalau Ditanya Dasar Praktik Aswaja Ya tentu saja Tingkatan level Mahasiswa Di Institut Pesantren Matalufalah Ini Ya harus Bisa Menjelaskan Kenapa Kemudian Dasarnya Adalah Traweh 23 Tidak 11 Kenapa Harus Mulit Nabi Kenapa Tahlilan Kenapa Yasin Malam Jumat Nah Ini Harus Dipahami Dalil-dalilnya Sehingga Kita Kemudian Paling Tidak Bisa Menjelaskan Ketika Ketika Kita Ditanya Jadi Karena Itu Tidak Perlu Terpancing Untuk Ribut-ribut Kita Harus Biasakan Menjagaku Tuhan Jamaah Tadi Seperti Prinsip Alus Jamaah Kita Menghindari Konflik Tapi Kita Terus Membina Umat Kita Cerdaskan Umat Kita Jangan Sampai Kemudian Mereka Menjadi Terpengaruh Karena Sekarang Banyak Orang NU Tapi Cita rasanya Ada Cita rasa Kelompok Sebelah Nah Ini Mulai Terganggu Nah Ini Tugas Kita Bersama Untuk Merawat Kader-kader Kita Jadi Karena Itu Adik-adik Mahasiswa Kalau Ada Yang Ragu Mengenai Sunnah Nabi Dianggap Tidak Yuna Ragu Terhadap Pratik-pratik Agaman Yang Adik-adik Mahasiswa Lakukan Tanya Kepada Para Kiai Tanya Kepada Para Para Dosen Sehingga Kemudian Punya Bekal Yang Lebih Untuk Menjelaskan Kepada Umat Yang Bertanya Soal Itu Dan Cara Menjelaskannya Itu Juga Harus Dengan Dengan Sikap Yang Baik Tadi Dengan Hikmah Mau Izzah Hassanah Atau Wajadilum Bilatih Ahsan Tidak Dengan Mara-mara Tidak Dengan Cacimaki Tidak Dengan Nyingir Tidak Dengan Merasa Kita Yang Paling Benar Karena Orang Akan Lihat Akhlak Apakah Akhlak Kita Sesuai Dengan Akhlak Para Kiai Atau Tidak Apakah Akhlak Kita Sesuai Dengan Akhlak Dari Para Masih Kita Atau Tidak Saya Punya Satu Contoh Jadi Ada Satu Orang Kawan Dari Alumni Perguan Tiga Umum Yang Dapat Beasiswa Australia Satu Saat Kemudian Kita Yasinan Setelah Itu Kita Baca Ratip Al-Haddad Sama-sama Kemudian Ada Satu Orang Kawan Saya Dia Orang NU Tapi Alumni UI Dan Dan Dia Kasah Jadi Saat Selesai Ratipan Itu Dia Berbisik Kepada Saya Dia Katakan Alhamdulillah Rasulullah Hadir Tadi Saya Bilang Alhamdulillah Rupanya Waktu Dia Bisik Saya Itu Kawan Yang Dari Kampus Lain Tadi Muping Mendengar Tapi Dia Tidak Bisa Berantah Berantah Berapa Hari Kemudian Saya Ketemu Lagi Kawan Itu Dia Minta Maaf Ke Saya Sampil Hampir Menangis Saya Katakan Ada Apa Mas Saya Minta Maaf Waktu Malam Itu Saya Muping Bisik Gus Nadi Dengan Kawan Satu Itu Bahwa Katanya Rasulullah Hadir Setelah Kita Membaca Yassin Tahlan Ratipan Saya Terus Terang Langsung Mencumoh Hati Saya Menolak Rasulullah Hadir Ke Australia Apalagi Cuma Bacaan Begitu Saja Dia Menolak Ini Memang Bener Ngahur Orang NU Percaya Hal-hal Begini Saya Perhatikan Mas Saya Sudah Lihat Wajah Sampian Itu Berubah Tapi Saya Tidak Bantas Saya Cukup Doakan Saja Terus Dia Bila Itu Malamnya Saya Langsung Mimpi Malamnya Saya Mimpi Bahwa Saya Hadir Kembali Di forum Pengajian Itu Dan Di sana Saya Diperlihatkan Banyak Sekali Orang-orang Berjubah Dan Besorban Putih Hadir Ngantri Ikut Di Pengajian Itu Saya Langsung Terbangun Ya Allah Inikah Yang Diomongan Gus Nari Dengan Kawan Itu Sebelumnya Apa Cerita Ini Kita Nggak Perlu Main Kasar Nggak Perlu Marah-marah Kita Main Halus Saja Cukup Kita Doakan Tiba-tiba Nanti Allah Sendiri Yang Menjelaskan Dia Sendiri Yang Mimpi Dia Sendiri Yang Datang Kemudian Minta Maaf Sambil Menang Nangis Karena Sudah Mencemooh Pembicaraan Orang NU Tadi Jadi Inilah Ahlak Para Kiai Kita Yang Coba Kita Terapkan Tidak Perlu Kemudian Kita Tersinggung Tidak Perlu Kemudian Kita Mengalami Menyadari Dan Ini Saya Alami Banyak Sekali Di Australia Saya Banyak Sekali Menghindari Perdebatan Perdebatan Dari Kelompok Sebelah Dan Tiba-tiba Entah Apa Yang Terjadi Mereka Tiba-tiba Kirim Email Ke Saya Minta Maaf Dan Kemudian Mengaku Salah Padahal Belum Berdebat Berdebat Saja Belum Sudah Ngaku Salah Saya Tahu Dia Mimpi Apa Malam nya Saya Saya Kira Begitu Sat Sofian Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ceritanya Tadi Bahwa Yang Menjadi Tradisi Di NU Dengan Berbagai Macam Tahlilan Yasinah Dan lain Bagianya Itu Memang Harus Mendapatkan Pengalaman Spiritual Dulu Hanya Mengandalkan Pada Logia Semata Mereka Tidak Mampu Kalau Dalam Nilai Berkah Itu Tidak Bisa Merasakannya Kemudian Disini Masih Ada Ternyata Masih Banyak Sekali Pertanyaan Dari Mahasiswa Generasi Z Itu Memang Luar Biasa Sekali Langsung Wah Ini Jadi Nanti Saya Mohon Baga Para Mahasiswa Kalau Ada Yang Terlewat Pertanyaannya Beberapa Yang Dikirim Saya Baca Ini Salah Satu Berkaitan Dengan Di Australia Di Australia Yang Seringkali Kita Dengar Ini Negara Liberal Yang Mana Banyak Sekali Imigren Yang Bebas Masuk Menetap Dengan Prosedur Yang Ada Di Sana Apakah Kebebasan Bagi Kau Muslim Itu Juga Berlaku Di Australia Terutama Ini Bagi Wanita Dalam Berjilbab Apakah Sama Hal Dengan Yang Ada Di Amerika Yang Melarang Untuk Berjilbab Yang Pertama Kemudian Ini Pertanyaan Juga Dari Generasi Z Bagaimana Caranya Kita Belajar Aswaja Di Era Yang Modern Seperti Ini Jadi Kalau Tadi Pertanyaan Bagaimana Mengkot Tekstualisasi Ini Bagaimana Belajar Aswaja Di Era Generasi Z Di Era Perkembangan Teknologi Seperti Sekarang Ini Itu Dua Dulu Yang Kami Tanya Jadi Banyak Saya Beraca Pertanyaan Serupa Bahwa Banyak Sekali Para Santri Kita Yang Khawatir Kalau Sudah Ke Negeri Barat Maka Akidahnya Luntur Nanti Nah Ini Justru Pak Rektor Kita Alumni Australia Ini Semakin Mantap Akidahnya Setelah Main Ke Pantai Bondai Di Sydney Ini Saya Kira Tergantung Persiapan Kita Jadi Saya Dulu Itu Waktu Mau Cari Biasiswa Itu Abah Abah Saya Di Kalangan Para Mahasiswinya Di Institut Ilmu Al-Quran Itu Memberikan Fatwa Bahwa Haram Bagi Para Mahasiswi Institut Ilmu Al-Quran Untuk Sekolah Kebarat Nah Saya Dengar Itu Jadi Waktu Di Mobil Pulang Dari Acara Saya Tanya Ke Abah Saya Abah Jadi Saya Bagaimana Saya Mau Cari Biasiswa Kebarat Tapi Abah Tadi Bilang Mahasiswi Iki Haram Kata Abah Itu Buat Mahasiswi Iki Buat Kamu Wajib Kamu Kebarat Taklukan Itu Barat Kenapa Karena Kata Abah Saya Percaya Bahwa Kamu Sudah Punya Dasar Keagamaan Yang Kuat Kamu Tidak Terpengaruh Malah Kamu Bisa Mempengaruhi Dan Berdakwah Alhamdulillah Terbukti Saya Di Australia Ini Sudah Ada Tiga Atau Empat Orang Australia Yang Saya Bimbing Masuk Islam Saya Bimbing Baca Sahada Begitu Juga Waktu Saya Datang Ke Kota Brisbane Saya Bikin Tahlilan Itu Karena Kata Para Sesepu Disana Saya Sudah Ada Yang Sembilan Tahun Ada 15 Tahun Di Brisbane Baru Kali Ini Ada Yang Berani Bikin Tahlilan Di Tengah Serangan Bidah Kanan Kiri Jadi Alhamdulillah Niat Saya Cuma Satu Saya Masuk Ke Satu Kota Baru Apakah Saya Konferensi Ke Amerika Ke Eropa Ke Kota Kota Yang Saya Belum Berkunjungi Niat Saya Begitu Masuk Ke Satu Kota Saya Bacakan Salawat Maka Itu Adalah Maka Pada Kota Itu Sudah Ada Yang Membacakan Salawat Nabi Syukur Kemudian Lanjut Dengan Dahwah Islam Di Kota Kota Tersebut Jadi Bagaimana Dengan Hal-hal Yang Berbau Liberal Sekuler Bukan Di Amerika Tetapi Di Perancis Yang Dilarang Itu Memakai Jilbah Di Sekolah Negeri Atau Di Gedung-gedung Pemerintahan Tapi Di Jalan Raya Bebas Di Sekolah Suasta Bebas Yang Tidak Boleh Lagi Itu Pakai Nicop Pakai Cadar Di Perancis Tapi Di Amerika Dan Di Australia Itu Bebas Jadi Ada Mahasiswa saya Yang Pakai Cadar Ada Mahasiswa saya Yang Pakai Baji You Can See Pendek Begini Semuanya Ada Jalan Menuju Surga Ada Jalan Menuju Neraka Juga Ada Disitulah Penting Paham Kitanya Bagaimana Kitanya Tetap Berpegang Pada Ajaran Alus Nualajama Alus Nualajama Itu Lentur Selain Tawasud Tasamuh Juga Tawazun Juga Iktidal Nah ini Ini Ajaran Para Kaya Kita Dan Saya Merasakan Betul Manfaatnya Dari Ajaran Para Kaya Kita Selama Saya 21 Tahun Tinggal Di Australia Kawan-kawan Yang Yang Pakai Jilbab Itu Boleh Tidak Ada Masalah Di Australia Bahwa Memang Ada Gangguan Gangguan Di Masyarakat Iya Tetapi Pemerintahnya Tidak Pernah Melarang Dan Tanpa Kita Sadari Orang-orang Bule Itu Memperhatikan Jadi Kalau Misalnya Saya Masuk Ruangan Rapat Staff Para Dosen Kan Tidak Perlu Saya Pakai Peci Seperti Ini Atau Pakai Saru Menunjukkan Saya Santri Dari Menunjukkan Saya Orang Islam Saya Pakai Baju Biasa Seperti Mereka Pakai Ternah Jeans Tapi Ternyata Ada Beberapa Dosen Yang Memperhatikan Cara Kita Bicara Janji Kita Tepati Kalau Menjam Buku Kita Kembalikan Kalau Ngajar Tidak Pernah Terlambat Itu Mereka Perhatikan Sampai Ada Saya Kaget Ada Seorang Dosen Saat Itu Dia Mau Pensiun Dia Kirim Email Ke Saya Dia Katakan Apa Kamu Adalah Betul Duta Besar Islam Disini Saya Kaget Karena Saya Enggak Pernah Bawa Dikit Alhamdulillah Subhanallah Ya Akhi Insya Allah Gak Pernah Kita Pakai Islam Begitu Biasa Saja Ternyata Dia Perhatikan Saya Justru Tahu Bahwa Islam Itu Tidak Radikal Tidak Teroris Seperti Di media Media Masa Itu Setelah Saya Bergaul Dengan Kamu Nah Inilah Dakwah Bilhal Dakwah Dengan Perbuatan Nggak Perlu Kewar Kewar Nggak Perlu Pakai Jengot Panjang Apalagi Jengot Pendek Seperti Moderator Kita Ustaz Sofian Nggak Perlu Kemudian Kita Pakai Gamis Pakai Apa Tapi Sikap Sikap Kita Seperti Ini Contohnya Misalnya Ini Karena Ustaz Sofian Yang Lebih Dulan Mencari Keributan Ini Moh Salah Penyerang Liverpool Itu Banyak Sekali Orang Orang Liverpool Yang Tahu Islam Bahkan Pengen Masuk Islam Gara Gara Salah Gara Gara Melihat Bagaimana Mohamad Salah Selepas Mencetak Gol Dia Sujud Sukur Terus Kemudian Lihat Istrinya Pakai Gilbab Lihat Bagaimana Sikap-sikap Sikapnya Sederhana Yang Berkaitan Dengan Dengan Wartawan Dengan Apa Menjadi Teladan Di Liverpool Itu Padahal Belum Pernah Ceramah Di Masjid Dia Tapi Orang-orang Pecinta Bola Itu Jadi Tahu Tentang Islam Gara Mohamad Salah Ini Yang Saya Kira Makanya Liverpool Itu Hebat Karena Bukan Hanya Masalah Ada Sadio Mane Yang Orang Islam Duga Cerita Bagaimana Sadio Mane Menyedekahkan Berapa Banyak Uang Agar Negaranya Di Senegal Itu Bikin Sekolah Dan Bisa Melawan Covid Itu Luar Biasa Sedekahnya Banyak Sekali Karena Itu Mereka Seminggu Berapa Gajinya Luar Biasa Tapi Ternyata Cerita Betapa Dia Bersedekah Itu Membuat Orang Lain Terkaget Ternyata Orang Islam Itu Begitu Ya Sukses Itu Gak Sendirian Tapi Sukses Itu Berbagi Kenapa Karena Bagi Kita Sukses Itu Bukan Semata Karena Usaha Kita Tapi Kena Doa Banyak Orang Doa Orang Tua Doa Guru Doa Kawan Ini Yang Kemudian Membuat Orang Jadi Jatuh Cinta Pada Islam Nah Ini Yang Harus Kita Coba Lakukan Dawa Model Model Seperti Ini Sehingga Liverpool Itu Menang Atau Kalah You Will Never Walk Alone Ya Pertanyaan Kedua Jadi Lupa Saya Apa Tadi Pertanyaan Kedua Soal Apa Tadi Oh Ini Belajar Aswaja Nah Jadi Sekarang Itu Di Internet Ini Akibat Pandemi Banyak Sekali Pengajian Pengajian Yang Luar Biasa Sekarang Pengajian Model Gus Bahar Ternyata Itu Diminati Oleh Banyak Pihak Ada Kawan Saya Alumni Yang Yang Sudah Tidak Lagi NU Sudah Tidak Lagi Mau Ikut NU Tiba Tiba WA Saya Mengatakan Kenal Dekat Sama Gus Bahaya Kenapa Memangnya Saya Bilang Kalau Datang Ketemu Ke rumah Gus Bahaya Saya Ikut Ya Memangnya Kenapa Saya Ikuti Video Video Youtube Senang Sekali Saya Ini Saya Kaget Tungguin Biasanya Dia Sudah jadi Anti NU Tiba Tiba Lewat Penjelasan Gus Bahaya Dia tertarik Begitu Juga Ada Sekarang Bill Absur Abdallah Menantunya Gus Mus Nah Ini Kan Juga Luar Biasa Bisa Mengaji Ihyak Begitu Juga Pengajian Yang Lain Yang Banyak Di Sudah Sekarang Online Karena Itu Kita Harus Isi Pengajian Pengajian Di Medsos Ini Sekarang Ini Pak Rektor Saya Bentuk Namanya Hazanah GNA Komunitas Santri Gus Nadisa Hosen Di Medsos Jadi Selama ini Misalnya Follower saya Banyak Di Medsos Tapi Itu Kan Saya Tidak Pena Tahu Siapa Saja Mereka Sekarang Saya Buat Registrasi Dan Saya Mau Buat Pengajian Pengajian Online Seperti Itu Untuk Mengisi Generasi Z Yang Tadi Haus Tentang Pengajian Pengajaran Sesuai Dengan Kuala Mereka Nah Ini Yang Kemudian Harus Banyak Banyak Kita Lakukan Kita Isi Jadi Jangan Cuma Sekarang Kita Menyindir Kita Tidak Boleh Hanya Menyindir Ah Kamu Tahunya Hanya Dari Google Belajar Islam Di Youtube Sekarang Tidak Bisa Lagi Sekarang Orang Memang Tahunya Dari Google Belajar Islam Di Youtube Itu Generasi Z Memang Begitu Jadi Kalau Misalnya Ada Ada Diskusi Apapun Anak Saya Diskusi Dengan Saya Itu Untuk Mengecek Apakah Yang Saya Sampaikan Benar Atau Enggak Dia Langsung Ambil Handphone Dia Cek Wikipedia Oh Iya Benar Katanya Baru Dia Percaya Padahal Yang Saya Omongin Sama Dia Enggak Percaya Langsung Setelah Dia Cek Di Wikipedia Oh Iya Benar Tadi Katanya Itu Generasi Z Seperti Itu Dia Lebih Percaya Kepada Handphone Ketimbang Pada Kiai Nah Karena Itu Sekarang Kiai Harus Masuk Ke Handphone Harus Ada Aplikasi Aplikasi Yang Bermanfaat Yang Bisa Mereka Akses Termasuk Soal Menjelaskan Masalah Aswaja Tadi Itu Nah Ini Ada Kebutuhan Nah Sekarang Ini Kita Repotnya Adalah Miskin Di Narasi Itu Tadi Miskin Di Konten Sekarang Ada TikTok Nah Ini Mungkin Coba nih Ustaz Sofyan Menjelaskan Aswaja Dengan TikTok Nah Gitu Nggak perlu Sambil joget-joget Demi konten Nggak perlu Ustaz Tapi Kemudian Bagaimana Bisa Masuk Ke Ke Generasi Generasi Z Contohnya Ustaz Sofyan Hizib Autat Itu Allahul Kafir Itu Ngetop Di TikTok Misalnya Orang Yang Ngerti Itu Dari Seablu Kodujelani Sangatnya Tapi Gak Ngerti Tapi Gara-gara Ikut TikTok Mereka Enak Dua Lagunya Mereka Cari Sehingga Ini Satu Contoh Jadi Nanti Salawatan Seperti itu Masukkan Di TikTok Masukkan Di Instagram Wah Itu Luar biasa Luar biasa Responnya Saya itu Sekali Live Di Banyak Luar biasa Saya Kalau Sekali Live Di Instagram Itu Itu Nonton Bisa 10.000 Paham Wah Ini Luar biasa Kalau Kita Harus Memanfaatkan Medium Itu Tidak Pakai Tiket Tidak Pakai Nyiwa Tempat Tidak Harus Menyediakan Konsumsi Tidak Harus Mengerahkan Ibu-ibu Fatayat Mbak Fatayat Ibu-ibu Muslimat Yang terbalik Terus Atau Banser Segala Macem Cukup dengan HP Mereka Entah ada Dimana Dimana 10.000 Orang langsung Online Begitu Masuk Notifikasi Di HP Gus Nadir Online Ini Ini Harus Kita Kita Manfaatkan Ya Masih Gus Kalau Tadi Sudah Registrasi Santri Hasanah Alhamdulillah Ternyata Saya sudah Tercatat Sebagai Santri Online Jadi Tinggal Melanjutkannya Santri Beling Terus Nanti Mohon Maaf Kalau Nanti Agak Beling Sedang viral Di media sosial Tiktok Tadi Kalau saya main Tiktok Nanti Kurang Elegan Mungkin Yang lain Seperti Punya Yang Barang Sekali Yang Kemarin Berbicara Media Sosial Santren Dan Banyak Punya Kecil Sekarang Viral Kembali Termasuk Yang Sekarang Sekarang Itu Adalah Sirah Kumumat Sirah Mubie Itu Solawatan Terbaru Tetapi Itu Juga Pujian Pujian Yang Ber Apa Namanya Ada Perubahan Perubahan Mengikut Perkembangan Zaman Jadi Tidak Hanya Konvensional Tapi Mengikuti Patron Patron Yang Ada Kita Melanjutkan Lagi Beberapa Pertanyaan Ini Kasustik Ada Yang Sangat Kasustik Dialami Oleh Melesiswa Bahwa Mereka Mempunyai Tetangga Yang Hidup Dan Kemudian Tetangganya Menjadi Keluarga Yang Tertutup Pendidikannya Minim Mereka Keluar Dari Aliran As Wajah Menjadi Minhum Tadi Kalau Tidak Salah Saya Tidak Bisa Menyebutkan Anak Masih Sekolah Dan Mempelajari As Wajah Sehingga Ada Kebimbangan Dari Sang Anak Ini Karena Setiap Kali Ketika Simbahnya Meninggal Tradisi 7 hari 40 hari Itu Bapak Ibu Tidak Mengikuti Tahlil Ini Ada Kebimbangan Bagi Anak Bagaimana Pendapat Khusus Menikapi Sikap Anak Dan Orang Tersebut Dan Apa Yang Dilakukan Oleh Seorang Anak Atau Temannya Anak Itu Yang Harus Memberikan Pencerahan Yang Pertama Yang Kastik Yang Kedua Ini Berkaitan Dengan Ini Banyak Sekali Ini Oke NU Garis Lurus Dan Garis Lucu Dan Ada Banyak NU Garis Sekarang Garis Lurus Ada Garis Lucu Dan Memilih NU Yang Sesuai Dengan As Wajah Bagaimana Nikap Yang Lebih Pas Terima kasih Ini Sesi Terakhir Biar Biar Bisa Lanjut Acara Berikutnya Jadi Yang Pertama Soal Tadi Anak Yang Berada Di Keluarga Yang Sudah Tidak Menanggalkan Ajaran NU Tentu Menjaga Hubungan Baik Dan Keluarga Itu Tetap Penting Jadi Tidak Perlu Kemudian Kita Gontok-gontokan Terus Kalau Kemudian Ada Keluarga Yang Tidak Mau Tahlilan Tidak Mau Yasinan Yang Tidak Apa-apa Biarkan Saja Anak Ini Baca Saja Yasin Tahlilan Sendiri Di Kamarnya Tidak Apa-apa Yang Penting Menurut Saya Adalah Kita Kita Tahu Dimana Kita Harus Bersikap Bertindak Di Masyarakat Kita Harus Menjaga Jamaah Kalau Kita Berada Di Lingkungan Tidak Perlu Karena Prinsip Al-Sulah Jamaah Tadi Menghindari Konflik Makanya Para Ulama Kita Sudah Mencontohkan Bagaimana Misalnya Mulai dari Imam Shafi'i Berziarah ke Makam Imam Abu Hanifah Kemudian Tidak membaca Kunut Saat subuh Padahal Itu Sunnah Mu'akadah Menurut Imam Shafi'i Karena Menghormati Imam Abu Hanifah Begitu Juga Bagaimana Gus Dur Membawa Dulu Kiai Haji Air Fahrudin Ketua Umum Muhammadiyah Datang Ke Tebu Irang Memimpin Terawih Ditanya Oleh Kiai Air Fahrudin Ini Terawihnya Ala Muhammadiyah Apa Ala NU Ya Baik Kalau Gitu 23 Padahal Dia Mimpin Nah Cuma Dia Memimpin Rokati 23 Tetapi Dia Baca Ayatnya Santai Ala Muhammadiyah Gak Ekspres Kayak NU Baru Sampai 8 Rokat Sudah Pegel Semua Jemaah Kemudian Dia Tanya Lagi Bagaimana Masih Terus Mau Gaya NU Atau Gaya Muhammadiyah Muhammadiyah Haja Akhirnya Jadi Sebelas Nah Ini Pendekatan Yang Menarik Maka Kata Gus Dur Wah Ternyata Santai Tebu Irang Di Muhammadiyahkan Hari ini Kata Gus Dur Nah Hal-hal Semacam Ini Ini Lentur Sekali Para Kaya Kita Saya Disini Rohi Surya NU Tapi Lebaran Saya Taat Kepada Keputusan Mufti Kita Berkecualang Ini Bulannya Belum Nongol Gus Kok Sudah Dihumum Kamu Lebaran Saya Bila Gak Apa-apa Halnya Kalau Dia Tidak Pakai Hisap Tidak Pakai Ruyah Gak Punya Dasar Syari Nah Itu Kita Bisa Berbeda Tapi Selama Dia Ada Cantolannya Ada Pendapat Yang Dia Mau Ikuti Mau Di Apa Dalam Konteks Itu Ya Saya Ikut Makanya Pernah Begitu Lebaran Di Di Australia Lebaran Waktu itu Ibu Saya Masih Masih Sehat Saya Telefon Ibu Saya Ibu Kami Lebaran Duluan Saya Bilang Di Australia Ini Ibu Saya Komentarnya Apa Loh Kok Kamu Jadi Muhammadiyah Karena Muhammadiyah Itu Selalu Duluan Islam Berkemajuan Saya Bila Enggak Bu Saya Ikut Mufti Setempat Disini Alhamdulillah Saya Sangka Kamu Jadi Muhammadiyah Sekarang Jadi Ini Kita Pandai-pandai Menempatkan Diri Dimana Kita Berada Misalnya Karena Lebih Baik Kita Mengikuti Amalan Jamaah Itu Tadi Ketimbang Kita Keluar Dari Amalan Jamaah Jadi Ada Ibadah Yang Berorientasi Pada Sosial Yang Kita Ikuti Jangan Sampai Goncang Umat Ini Jangan Sampai Kita Kemudian Ingin Berbeda Pada Semua Hal Jadi Prinsipnya Adalah Mari Kita Bekerjasama Dan Saling Berganingan Tangan Pada Hal-hal Yang Kita Bisa Sepakati Mari Kita Saling Tenggang Rasa Bertoleransi Pada Hal-hal Yang Kita Belum Bisa Sepakat Yang Beragam Tidak Perlu Harus Kita Seragamkan Uhuhuah Islamia Justru Bisa Tercipta Dalam Keragaman Tidak 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 Dipaksa Harus Seragam Semuanya Ini Kita Mesti Belajar Manajemen Perbedaan Ini Salah Satu Kegagalan Mat Islam Ini Yang Tidak Dewasa Seperti Ini Akhirnya Kita Gampang sekali Dimainkan oleh Berbagai pihak Untuk Ribut Pada hal-hal Yang kecil Jadi MU Dengan Muhammadiyah Misalnya Contohnya Seringkali Ribut Pada hal-hal Yang kecil Ternyata Sekarang Pada hal-hal Yang besar Mereka Sepakat Pilkada Serentak Ditunda Kata Enu Demamu Dia Sekalinya Sepakat Malah Dicewekin Pemerintah Nah Baik itu Yang kedua Apa tadi Lupa saya Yang kedua Ada NU Ada NU Dari seluruh Oh ya NU Macem-macem Tadi Jadi Nah Ini juga Perbedaan Pendapat Di kalangan Ulama NU Itu Biasa Biasa Kiai Haji Hasim Asyari Hadratu Seh Rois Akbar Berbeda Pendapat Dengan Kiai Haji Fakih Mas Kumambang Wakilnya Wakil Rois Akbar Saat itu Berbeda Pendapat Gak masalah Kiai Haji Wahab Hasmullah Sering Berbeda Pendapat Dengan Kiai Haji Bistri Samsuri Semuanya Ini pendiri NU Semua Nah Kiai Bistri Samsuri Dengan Kiai Wab Hasmullah Kiai Bistri Itu Strik Pendapat Fikihnya Kiai Wab Hasmullah Cukup lentur Tapi Besanan Nah Ini kan Jadi Saya kira Oh malah Adeknya Adeknya Mbah Wahab Itu nikah Sama Sama Kiai Bistri Keluarga Padahal Ribut-ribut Tapi Kalau Sudah Datang Waktunya Makan Makan Nasi Kabul Makan Bareng Ini Jadi Itu DNU Biasa Jadi Ada Satu Orang Yang Pak Kiai Saya Ini Baru Punya Anak Yang Ke Enam Jadi Satu Keluarga Kaminya Sekarang Delapan Orang Dengan Anak Bayi Yang Kecil Saya Itu Mau Kurban Sapi Buat Keluarga Kami Bagaimana Pak KBC Kan Strik Tidak Bisa Sapi Itu Hanya Buat Tujuh Orang Lah Kamu Sekarang Delapan Tidak Bisa Ya Tapi Saya Mau Sama-sama Satu Keluarga Naik Sapi Di Surga Nanti Kata Kata Jamai Ini Tidak Bisa Fikinya Begitu Tidak Bisa Ditambah Tambah Sudah Sapi Itu Betujuh Pulang Lah Dia Besoknya Ikut Pengajian Mbah Wah Hasbullah Ditanya Ke Mbah Wah Pertanyaan Yang Sama Kami Sekarang Berdelapan Punya Anak Bayi Satu Ingin Kurban Sapi Buat Delapan Orang Dengan Anak Bisa Gak Gampang Kamu Kurban Sapi Buat Bertujuh Karena Anak Kamu Ini Masih Baik Buat Naik Sapi Nanti Tunggangan Tunggang Kambing Jadi Biar Bisa Sama Sama Naik Sapi Di Surga Nanti Sapinya Buat Tujuh Orang Anak Kamu Masih Kecil Naik Dulu Kambing Baru Bisa Naik Sapi Sama Sama Ditumbang Wah Kalau Gitu Tidak Apa Yang penting Kan Bisa Sama Sama Di Surga Nanti Baik Kalau Itu Satu Kambing Dengan Satu Sapi Cara Menjawabnya Kan Berbeda Sariahnya Ditinggalkan Gak ada Yang ditinggalkan Sariahnya Disitulah Perbedaan Para ulama Kita Menjelaskan Menjawab Tanpa Harus Muter Muter Sariah Ngebolak Balik Sariah Nah Inilah Saya kira NU Macam Macam Itu Tadi Ada NU Garis Lucu Ada NU Garis Lurus Saya malah Punya Grup Whatsapp Khusus Pak Rektor Namanya NU Garis Mesra Saya buat NU Garis Mesra Disitu Ada Ada Misalnya Ning Alisa Wahid Disitu Juga Ada Kiai Hilmi Dari Kerapiak Yang sekarang Angkota DPD Kita Ini Terbatas Saja Kita Guyon Sambil Bicara Serius Terbatas Kadang-kadang Kita Pakai Zoom Kita Bikin NU Garis Mesra Mesra Mesraan Kita Disitu Jadi Tidak Masalah Ini Mau pakai Ada Garis Lucu Garis Lurus Segala Macam Yang 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 Penting Jangan Keluar Dari Jamaah Jangan Keluar Dari Jamaah NU Asal Selama Ini Masih NU Silahkan Perbedaan Pendapat Tidak Masalah Perbedaan Pendapat Itu Suatu Hal Yang Wajar Sajar Saja Di Tumbuh Nadatul Ulama Gus Dur Dengan Adiknya Saja Gusola Itu Sering Berbeda Pendapat Bahkan Pernah Berpolemik Di Media Indonesia Di Koran Saya Masih Ingat Itu Saling Berpolemik Udah Masalah Adik Kakak Siapa Yang Meragukan Zurya NU Dua-duanya Cucu Hadratus Seh Gitu Tetapi Toh Mereka Menjadi Toko-toko Pantan Dengan Segala Perbedaan Yang Ada Karena Itu Jangan Terpengaruh Dengan Ucapan Orang Kita Itu Ikut NU Hadratus Bukan Ikut Gak Ada Jangan Terpengaruh Cemohan Semacam Itu Bahwa Semuanya Itu Adalah NU Semuanya Itu Berpatokan Pada Konon Asasi Segala Perbedaan Pendapat Yang Ada Itu Di Kalangan Ulama NU Itu Biasa Semuanya Kalau Pernah Ikut Basul Masail Di Kalangan NU Perbedaan Pendapat Itu Luar Biasa Masih-masih Punya Dalil Punya Kitab Tapi Begitu Diputuskan Al-Fatiha Itu Selesai Semua Perbedaan Nah Itulah NU Kalau Sudah Nanti Ribut-ribut-ribut Dibacakan Salawat Badar Ini Ikut Semua Selesai Disitulah Enaknya Ber-NU Jadi Kita Memang Harus Belajar Mengelola Perbedaan Pendapat Jadi Karena Itu Saya Kira Perbedaan Pendapat Di Kalangan NU Biasa Jadi Kalau Saya Dengan Nanti Pak Rektor Kita Berbeda Pendapat Tidak Masalah Yang penting Jangan Sampai Berbeda Pendapatan Nah Saya Kira Itu Yang Kadang-kadang Menjadi Sumber Masalah Saya Kira Demikian Saya Mohon Maaf Ini Pak Rektor Karena Saya Harus Mengakhiri Masukur Masih Banyak Pertanyaan Mudah-mudahan Pertanyaan Yang Belum Terjawab Nanti Bisa Dijawab Langsung Oleh Para Haktor Dan Para Masyai Lain Terima kasih Sekali Gus Nadir Atas Wakunya Dan Juga Berbagai Macam Pertuah Pertuah Kami Terkait Dengan Media Ini Ada Pesan Dari Gus Nadir Yang Saya Ambil Dari Kodnya Bahwa Kalau Membantah Bantahlah Dengan Ilmu Kalau Bertanya Tanyalah Dengan Adab Beropini Berikan Data Dan Fakta Dengan Begitu Diskusi Akan Menjadi Lebih Joss Terima kasih Atas Waktu Yang Juga Sempatan Kepada Kami Mudah Mudah Dilain Kesempatan Bisa Bergabung Lagi Untuk Lebih Bagaimana Mendisikan Aswajah Bagi Generasi Z Berantinya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waktu Saya kembali Lagi Pada Pembawa Acara Mbak Ilma Honggo Terima kasih Acara Selanjutnya Doa Oleh Doktor Ali Subhan Ma Kepadanya Dipersilahkan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Acara yang terakhir Penutup Marilah kita tutup Acara pada hari ini Dengan bacaan Alhamdulillah Alhamdulillah Jangan kabuk Diundang kami Nanti kita diskusi Lebih dalam lagi Siap Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Acara Acara sudah selesai Terima kasih 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 Terima kasih